Tuan Mudahai, orang barbar itu telah muncul. Tatapan dingin datang dari tempat bos ketujuh berdiri. Banyak orang memandang dengan mata dingin. Huff, ini semua karena orang barbar itu. Di antara kerumunan, Tuan Mudahai melihat Zichen, dan tatapannya langsung berubah dingin. Hari itu, mereka telah menderita kerugian besar. Semua kekayaan mereka telah dicuri, dan sang penggarap bebas yang berbudil luhur telah menghilang. Semua kebencian mereka telah ditimpakan kepada Zichen. Anak nakal itu sangat licik. Dia bersembunyi di kediaman biksu dan tidak pernah muncul. Kalau tidak, kita pasti sudah menanganinya sejak lama. Dalam sepuluh hari terakhir, kelompok itu telah mencoba mencari masalah bagi Zichen berkali-kali, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Mereka tidak berani menyerang kediaman seorang bos. Huff, apa gunanya berurusan dengannya? Begitu sampai di sana, kita akan membunuhnya, kata Tuan Mudahai dengan dingin. Tentu saja kami akan membunuhnya, tetapi sebelum itu, kami akan menyiksanya terlebih dahulu. Paling tidak, kami akan merontotkan semua giginya. Benar sekali, kita akan menyiksanya perlahan sampai mati. Setelah pertempuran terakhir, sekitar 20 orang miskin itu telah menjadi satu kelompok. Mereka akan maju dan mundur bersama, dan berjuang untuk mendapatkan sumber daya bersama. Zichen, berhati-hatilah di jalan. Orang-orang bos ketujuh mungkin tidak menyukaimu, kata Biksu itu. Anjing serigala ketujuh, kata Zichen dengan nada meremehkan. Selain bos ketujuh, ada juga bos kedelapan. Aku mengalahkannya saat itu, jadi sekarang dia mengikuti bos ketujuh. Dia masih menyimpan dendam padaku, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Berhati-hatilah, dia mungkin akan menyusahkanmu, Biksu itu mengingatkan. Zichen mengangguk. Kamu juga harus berhati-hati terhadap bos kesembilan. Meskipun dia terlihat kasar, dia adalah orang yang jahat. Dia telah menjadi bos selama bertahun-tahun dan tidak pernah mati dalam beberapa pertempuran. Jelas bahwa dia bukan orang biasa. Biksu itu lalu menceritakan lebih banyak lagi kepada Zichen. Ketika ketiga bos tiba, Zichen melihat seorang pria parubaya di samping bos ketujuh. Ekspresinya dingin, dan matanya dipenuhi dengan permusuhan saat dia menatap Biksu itu. Ini pasti bos kedelapan dari masa lalu. Lebih baik jika dia tidak memprovokasiku. Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Aku sudah menjelaskan semuanya. Setelah bertahun-tahun, ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika kita berhasil mengambil batu purba di tambang, semua orang akan mendapat manfaat. Master ketujuh dan master kesembilan mulai meningkatkan moral mereka. Adapun Biksu itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengirim transmisi suara ke Lin Fan, mengatakan kepadanya bahwa tetap hidup lebih penting. Zichen melihat sekeliling dan melihat ada lebih dari seratus orang di udara di sekitarnya. Mereka berdesakan rapat, dan aura mengerikan melonjak di sekitar mereka. Hanya satu vaksi kecil saja yang memiliki lebih dari seratus zefir di bawah tiga pemimpin mereka. Jelas terlihat betapa kuatnya Fringe. Di bawah pimpinan ketiga pemimpin itu, semua orang berangkat. Barbarian, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi kali ini. Saat kita sampai di sana, itu akan menjadi kematianmu. Begitu mereka meninggalkan perkemahan, Tuan Mudahai memimpin sekelompok 20 orang di udara dan mendekati Zichen. Kemudian, kilatan dingin melintas di mata mereka, dan niat membunuh mereka sama sekali tidak terkendali. Ini adalah pertama kalinya Zichen ke sini, jadi dia hanya mengenal biksu itu. Pada saat ini, banyak orang di langit menatapnya dengan ekspresi mengejek, siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tidak ada yang akan mencampuri urusan orang lain. Barbarian, sebaiknya kau menikmati sisa waktu indahmu. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus menikmatinya. Setelah serangkaian ancaman, kerumunan itu bergegas melewati Zichen dengan kecepatan tinggi. Dari awal hingga akhir, Zichen bahkan tidak melihat mereka. Sekelompok orang miskin tanpa kekayaan bagaikan harimau ompong. Zichen terlalu malas untuk berurusan dengan mereka. Mereka bergegas siang dan malam, dan setelah terbang selama tiga hari, mereka akhirnya mendekati tujuan mereka. Ini adalah pegunungan besar dengan puncak yang bergelombang. Disinilah letak urat mineral gua angin hitam. Semuanya, sembunyi dulu. Kita akan bergerak malam ini. Ketiga pemimpin itu berkata, Jelas, mereka telah membicarakan hal ini sebelumnya. Kemudian, semua orang bersembunyi di pegunungan di bawah. Pegunungannya sangat luas, dan ada gunung dan punggung bukit di mana-mana. Belum lagi seratus zephir, bahkan menyembunyikan seribu atau sepuluh ribu orang pun tidak akan menjadi masalah. Huff, nak, sudah waktunya kau mati. Begitu mereka mendarat, Tuan Mudahai dan yang lainnya bergegas menuju Zichen. Kilatan dingin melintas di mata mereka. Dengan lebih dari dua puluh orang terbang menuju Zichen, tentu saja hal itu menarik banyak perhatian. Ekspresi semua orang sungguh mengejek saat mereka menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kami akan membuatmu berharap mati saja. Sebuah suara dingin terdengar, dan para zephir tertawa saat mereka mendekati Zichen. Namun di saat berikutnya, sebuah cahaya menyala dan sesosok tubuh yang tinggi dan tegap menghalangi jalan mereka. Apa yang sedang kau lakukan? Sebuah suara dingin terdengar. Pemimpin 99, hati semua orang bergetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin ke sembilan akan berbicara sementara pemimpin ke delapan tidak peduli dengan masalah ini. Kita selesaikan dendam kita nanti. Jika ada di antara kalian yang memberitahu musuh, berhati-hatilah agar tidak kehilangan akal. Pemimpin ke sembilan berkata dengan dingin, dan suaranya bergema di telinga semua orang. Tuan muda haidan yang lainnya menggigil dan mengangguk. Mata mereka dipenuhi dengan kengganan saat mereka mundur sekali lagi. Tatapan tajam manajer ke sembilan juga menyapu ke arah Zichen. Ketika dia melihat pemuda yang terisolasi itu, alisnya sedikit berkerut. Pada saat ini, semua orang berkumpul dalam kelompok tiga hingga lima orang, kecuali dia. Dia seperti serigala tua yang berdiri dalam kegelapan, dan sosoknya tampak kesepian dan sunyi. Saat malam tiba, pegunungan yang luas itu sunyi senyap. Bahkan suara burung atau binatang buas pun tidak terdengar. Suasananya begitu sunyi sehingga agak aneh. Pada saat yang sama, ada orang menindas yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Mengapa aku merasa bahwa kita bukan satu-satunya kelompok di sini? Ada yang lain dalam kegelapan. Zichen menyampaikan indera spiritualnya. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Malam ini, kau akan cukup beruntung untuk melihat kekacauan sesungguhnya di Beth Lam Lens. Tyron tersenyum. Apa maksudmu? Di wilayah ini, selain benteng serigala liar dan gua angin gelap, ada banyak kelompok bandit lainnya. Mereka seharusnya sudah mendengar berita itu. Paru pertama malam berlalu dengan cepat, dan di paru kedua malam, ada hawa dingin di hati semua orang. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Ini adalah perasaan khusus akan bahaya yang tak terlukiskan. Selain beberapa pemimpin yang masih bisa tetap tenang, ekspresi yang lain sudah berubah. Kau, pergilah dan intai. Pemimpin ke-7 menunjuk ke arah Zichen. Pengintai, apa yang harus diintai? Aku bisa melihat semuanya dengan sapuan indera spiritualku. Zichen sangat bingung. Hentikan omong kosongmu. Pergilah saja. Cahaya dingin melintas di mata pemimpin ke-7. Pada saat yang sama, tatapan yang lebih dingin menyapu, termasuk pemimpin ke-9, pemimpin ke-8, dan Tuan Mudahai. Zichen, silakan. Hati-hati dan periksa apakah ada gerakan aneh di sekitar sini. Kata Tyron. Baiklah. Zichen mengangguk. Ini adalah karakteristik unik dari Beth Lam Lens. Para kultifator True Energy Realm bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Umpan meriam yang sebenarnya adalah mereka yang berada di tahap awal Flying Realm. Setelah meninggalkan pegunungan tempat dia bersembunyi, mulut Zichen tersenyum aneh. Karena mereka ingin dia menjadi umpan meriam, maka dia mungkin juga membuatnya lebih glamor. Dia melayang ke udara, dan auranya melonjak saat dia terbang maju. Apa yang dia lakukan? Melepaskan auranya seperti itu akan membuat musuh waspada. Sialan, apa dia tidak tahu caranya bersabar? Kutukan-kutukan marah terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, cahaya aneh muncul di beberapa arah lain. Zichen terbang maju, dan indera spiritualnya yang kuat menyebar. Dalam sekejap, dia merasakan satu demi satu ahli. Kecuali monster tua Kor Yuan Realm, selama mereka berada di udara, mereka akan dirasakan olehnya. Sial, ini memang Beth Lam Lens. Ada begitu banyak ahli. Dengan indera spiritualnya yang kuat, Zichen merasakan sedikitnya ratusan aura, yang masing-masing milik seorang kultifator alam terbang. Benar-benar kacau. Jika ratusan kultifator alam terbang menyerang bersama-sama, maka Zichen tidak berani memikirkan konsekuensinya. Bahkan dia akan mati di bawah serangan ratusan kultifator alam terbang. Oleh karena itu, Zichen melayang ke udara dan terbang langsung ke tempat vaksi gua angin gelap menjaga tambang di bawah banyak tatapan ragu. Siapa ini? Berhenti. Melepaskan aura alam asal roh, para ahli yang menjaga tambang secara alami merasakan aura aneh ini, dan berteriak satu demi satu. Serahkan tambang itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Zichen berbicara, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Di kejauhan, para ahli yang bersembunyi semuanya tercengang. Siapa dia sebenarnya? Dari mana dia berasal? Apakah dia idiot? Atau dia sengaja memberi tahu musuh? Para bandit serigala liar itu bahkan lebih marah. Mereka memintanya untuk menyelidiki, bukan untuk membuat keributan ditambang. Sekarang, persembunyian mereka di tengah malam benar-benar sia-sia. Serahkan tambang itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Teriak Zichen lagi, suaranya menggelegar bagaikan guntur. Bajingan. Kau sedang mencari kematian. Satu persatu, para kultifator alam terbang terbang dari bawah, mata mereka berkilat dingin. Aku pikir kalianlah yang mencari kematian. Kalian hanya beberapa kultifator alam terbang, dan kalian berani berteriak di hadapanku. Zichen melotot dan berkata dengan bangga, percaya atau tidak, aku bisa memanggil ratusan orang untuk menghabisimu hanya dengan satu kata. Wajah para kultifator alam terbang berubah, dan mereka melihat sekeliling, merasakan ada sesuatu yang salah. Apa? Kau takut sekarang? Kalau begitu serahkan saja batu vitalitas itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Zichen tertawa bangga. Pergilah ke neraka. Para kultifator alam terbang saling memandang dan melihat niat membunuh yang dingin di mata masing-masing. Kemudian, mereka menyerang dengan ganas. Ledakan. Kehampaan berguncang, dan pertempuran pun pecah dalam sekejap. Sialan, beraninya kalian menyerangku secara diam-diam. Saudara-saudara, keluarlah dan bunuh musuh. Zichen mundur dengan cepat dan berteriak pada saat yang sama. Secara diam-diam, semua ahli dari berbagai kekuatan menjadi geram. Mereka tidak dapat memahami dari mana datangnya barang berkualitas tinggi ini. Membunuh. Para kultifator alam terbang mengejarnya. Pada saat yang sama, lebih banyak kultifator alam terbang muncul dari tambang. Jumlah mereka tidak kurang dari sepuluh. Dan mereka semua berjaga-jaga. Saudara-saudara, datanglah dan bantu. Suara melengking Zichen terdengar saat dia melarikan diri. Dari mana datangnya si idiot ini? Dari kekuatan mana dia? Apakah dia tidak tahu bagaimana cara memperingatkan musuh? Sialan, apa dia mencoba mengungkap kita? Semua orang mengumpat, berharap dia segera mati. Para bandit serigala liar juga mengutup dalam hati mereka. Hanya tyron yang acuh tak acuh. Zichen melarikan diri dengan cepat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya seolah-olah dia terluka. Pada saat yang sama, suaranya melengking. Saudara-saudara, selamatkanlah aku. Suara yang melengking itu membuat banyak orang tertawa dingin. Namun, tak lama kemudian, salah satu pasukan tidak dapat tertawa lagi. Kakak, anak itu berlari ke arah kita. Sialan, mundur, pihak lain menjadi geram. Jika kita mundur sekarang, akan terjadi pergerakan, dan kita akan ketahuan. Bajingan terkutuk, bunuh saja dia. Ada kemarahan tak berujung dalam suara dingin itu. Ledakan. 422. Ledakan. Energi dahsyat itu menyapu semuanya. Cahaya cemerlang membumbung ke langit, dan kekuatan magis yang dahsyat memenuhi dunia. Salah satu kekuatan yang tersembunyi di pegunungan bergerak. Gerakannya kuat dan menentukan. Energi tak terbatas melonjak di langit, dan momentumnya begitu hebat sehingga membuat semua orang gemetar. Ini jelas merupakan serangan mengerikan yang telah direncanakan sejak lama, ganas dan kejam. Adapun efeknya, itu membuat semua orang tercengang. Kakak, aku meleset. Raungan marah terdengar, diikuti oleh serangkaian raungan marah. Di bawah pengejaran sekelompok orang di udara, Zichen melarikan diri dengan panik tanpa tahu ke mana harus pergi. Dia berteriak dari waktu ke waktu, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tampak terluka parah, tetapi kelompok prajurit terbang di belakangnya sangat tertekan. Pihak lain berteriak seolah-olah dia akan mati di detik berikutnya, tetapi setelah berteriak begitu lama, dia masih hidup, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Di langit, senyum dingin tiba-tiba muncul di sudut mulut Zichen. Segera setelah itu, sosoknya yang maju dengan cepat tiba-tiba melintas ke samping. Nak, jangan berani-berani lari. Berhenti. Di belakangnya, kelompok prajurit terbang mengikuti pergerakan Zichen. Ledakan. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang mengerikan datang dari bawah. Cahaya terang membumbung ke langit, memancarkan aura yang mengerikan, dan langsung membanjiri tempat itu. Serangan ini sangat kuat, tetapi meleset. Di bawah, semua prajurit penerbangan tercengang. Apa yang terjadi? Dia tidak datang ke sini. Kenapa dia berbalik? Ada penyergapan. Hati-hati, ada orang lain di sini. Jaga tambang, ada yang menyerang. Yukong, yang mengejar Zichen, juga terkejut. Kemudian, dia terbangun dengan kaget. Di langit, teriakan keras bergema, dan suaranya menyebar kemana-mana. Yukong, yang berada di gua angin gelap, menjadi waspada. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Di pegunungan, para prajurit terbang semuanya tercengang. Serangan yang kuat dan brilian itu meleset. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan menyerang sebelumnya. Semua orang tertekan. Mengapa si idiot itu tiba-tiba berubah arah? Membunuh. Jejak mereka sudah terbongkar, jadi tidak perlu bersembunyi. Pemimpin prajurit terbang berteriak, dan menjadi orang pertama yang terbang ke langit, dan menyerbu ke arah gua angin gelap. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam sekejap, teriakan perang menggetarkan langit. Semua orang terbang ke udara dan menyerbu ke arah urat mineral gua angin gelap. Suara yang merobek udara terdengar saat sekelompok orang menyerbu ke arah urat bijih. Saudara-saudara, keluarlah dan selamatkan kami. Di sisi lain, Zichen masih terus berlari. Dia mengeluarkan suara seperti hendak mati, tetapi dia tidak mati bahkan setelah waktu yang lama. Hal ini membuat banyak orang begitu marah hingga mereka muntah darah. Kakak senior, beberapa kekuatan sedang bergerak. Haruskah kita pergi dan membunuh untuk sampai ke sana? Dalam kegelapan, seorang pria parubaya berbicara. Ini adalah kekuatan tersembunyi lainnya. Jangan khawatir. Biarkan mereka bertarung satu sama lain sementara kita menikmati hasilnya, kata lelaki yang dipanggil sebagai kakak senior itu dengan suara berat. Namun tak lama kemudian, terdengar suara panik, kakak senior, ini gawat. Si idiot itu berlari ke arah kita dengan panik. Apa? Pihak lain menjadi marah. Dia berdiri dan melihat ke langit, hanya untuk melihat banyak sosok terbang dari cakrawala. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pemuda, dan dia berteriak seolah-olah dia berada di ambang kematian. Senjata spiritualnya bergetar dan memancarkan cahaya cemerlang, memperlihatkan kekuatan yang tak terbatas. Pemuda itu menghindar ke kiri dan kanan, tampak sangat menyedihkan. Sialan, dari semua tempat, dia malah lari ke kita. Serang, bunuh mereka dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Mata pria itu bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya tak terbatas. Indra spiritual Zichen yang besar telah merasakan segala sesuatu di pegunungan itu sebelumnya. Senyum dingin kembali tersungging di sudut mulutnya. Tolong, Tepat saat suara sedih itu terdengar, Zichen langsung menghindar ke samping. Ledakan. Di pegunungan, fluktuasi energi yang mengerikan terpancar. Momentumnya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak dan langsung menenggelamkan orang-orang di udara yang mengikuti dari belakang. Pada saat berikutnya, teriakan terdengar. Satu persatu, orang-orang jatuh dari langit. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Membunuh. Teriakan pertempuran yang mengerikan terdengar lagi. Sekelompok orang lain bergegas dari pegunungan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak. Bunuh, bunuh si idiot ini. Ria di depan berteriak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena si idiot ini, kelompoknya masih bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Banyak orang bergegas ke langit. Beberapa orang bergegas menuju Zichen. Para kultifator lainnya bergegas menuju tambang dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Teriakan pertempuran yang menggetarkan bumi dan niat membunuh yang gila-gilaan membuat para pembudidaya benteng serigala liar sangat gelisah. Seseorang bertanya. Huff, aku tidak menyangka orang barbar itu akan berguna. Dia malah menarik kekuatan lain. Lumayan, bos ketujuh mencibir dan berkata, kita tunggu dengan sabar dan biarkan mereka bertarung sampai mati. Setelah itu kita ambil yang sudah jadi. Bos, Anda memang ahli strategi. Semua orang tertawa. Namun tawa itu tampaknya tidak berlangsung lama. Sebuah suara yang jelas terdengar dari langit. Saudara-saudara, selamatkan aku. Suara Zichen terdengar lagi. Sialan, dia datang mencari kita. Dasar pengkhianat. Berani sekali kau merencanakan sesuatu terhadap kami. Aku akan pergi dan membunuhnya. Semua orang marah. Cahaya dingin melintas di mata mereka. Bos ketujuh, yang mengira Zichen melakukan pekerjaan dengan baik, juga memiliki wajah muram sekarang. Semuanya, jangan bertindak gegabuh. Mungkin dia pergi ke tempat lain. Benar sekali. Jangan khawatir. Dengarkan suara ini, dia sudah setengah mati. Mungkin dia akan mati di tengah jalan. Semua orang berkata satu demi satu, yang menandakan agar semua orang merasa tenang. Biksu jahat baik tertawa dalam hatinya. Dia tentu tahu apa yang direncanakan Zichen. Dia adalah orang yang tidak ingin menderita kerugian. Dengan menggunakannya sebagai umpan meriam, dia akan menarik perhatian semua orang. Benar saja, suara kematian itu semakin dekat. Semua orang tidak dapat menahannya lagi. Sialan, kenapa kamu tidak mati saja? Sudah setengah hari, kau harus segera mati. Semua orang tidak senang. Mereka tidak sabar untuk muncul dan membunuhnya. Yukong, yang mengejar Zichen, juga tidak senang. Orang ini berteriak dengan sangat menyedihkan dan batuk darah, tetapi salah satu dari mereka sudah mati. Setelah berteriak selama setengah hari, kecepatannya masih cepat. Suaranya bahkan lebih sedih, tetapi dia masih belum mati. Sialan, kenapa kau tidak mati saja? Salah satu Yukong berteriak karena tidak dapat menahannya. Kemudian, dia mengendalikan senjata roh dan menusukkan ke bagian belakang jantung pihak lain. Uh! Terdengar suara pelan, senjata roh itu menusuk punggung Zichen. Suara sedihnya akhirnya berhenti dan jatuh dari langit. Sial, dia akhirnya mati. Semua orang menghela nafas lega. Kultifator ini juga sangat terkejut. Dia melihat ke tempat Zichen meninggal dan benar-benar tercengang. Ada sekelompok pembudidaya di bawah. Mereka berdesakan rapat, jumlahnya lebih dari seratus. Satu di langit, satu di tanah. Kedua belah pihak saling menatap, tercengang. Di antara mereka, para kultifator benteng serigala liar yang telah mengutuk kematian Zichen tidak menginginkan apapun selain menamparkan mulut mereka sendiri. Mengapa mulut mereka begitu murahan? Mereka berharap Zichen akan mati. Namun sekarang, dia telah mati di hadapan mereka. Ah! Masih ada seseorang di sini. Setelah hening sejenak, suara yang lebih sedih terdengar. Ledakan. Kemudian, terdengar gelombang energi yang sangat kuat, menyebabkan seluruh pegunungan bergetar. Batu-batu gunung meledak, dan cahaya yang indah langsung mengubah malam menjadi siang. Orang-orang dari benteng serigala liar akhirnya bergerak. Masing-masing dari mereka dengan enggan terbang ke langit dan bergegas ke tambang untuk bergabung dalam pertempuran. Biksu jahat baik melirik Zichen yang terkubur di reruntuhan dan tersenyum tipis. Orang ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Kemudian, dia terbang ke langit dan bergegas ke tambang. Dari sekian banyak waktu yang harus dihabiskan untuk mati, dia harus mati sekarang. Anggaplah dirimu beruntung. Tuan Muda Haidan yang lainnya juga bergegas ke medan perang sambil mengumpat. Ledakan. Pertempuran yang kacau pun terjadi. Semua yang berpartisipasi dalam pertempuran itu berada di udara. Jumlah mereka ada ratusan, dan mereka bertempur di luar tambang. Ratusan senjata roh berkelebat, memancarkan cahaya warna-warni. Mereka menari-nari di langit, dan semua jenis cahaya muncul, menghancurkan segalanya. Uh! Saat cahaya itu menyala, salah satu prajurit terbang terbunuh. Darah berceceran di langit. Pada saat yang sama, sebelum mayat itu jatuh, ia dihancurkan oleh lebih banyak energi. Hanya tersisa sebuah cincin roh, dan cincin itu menjadi incaran semua orang. Ratusan orang bertempur dalam pertempuran yang kacau. Tidak ada perbedaan antara alam. Siapapun yang terkena serangan energi akan mati. Bahkan Flying Warriors di tahap akhir pun tak terkecuali. Uh! Di antara mereka, puluhan prajurit terbang berkumpul dan mengendalikan puluhan senjata roh untuk menyapu. Prajurit terbang tahap akhir tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung terkoyak oleh senjata roh tersebut. Ini hanyalah penggiling daging. Siapapun yang terjatuh ke dalamnya akan terbunuh. Tim tujuh, serang bagian depan. Master ketujuh berteriak dan memerintahkan seluruh tim untuk menyerang. Pada saat berikutnya, serangan dahsyat muncul. Pedangki, tinjuki, dan senjata roh melesat ke depan. Ada puluhan prajurit terbang yang menanggung beban serangan dan semuanya terbunuh. Ini adalah pertempuran yang kacau. Selama mereka tidak berasal dari vaksi yang sama, mereka semua adalah target untuk dibunuh. Para prajurit terbang tewas berkelompok. Tempat ini benar-benar kacau. Semuanya sudah cukup kacau. Di samping tumpukan batu, Zichen muncul. Ia melihat kekejauhan dan mendesah. Di sini, kehidupan benar-benar seperti rumput. Bahkan Flying Warriors mati berkelompok. Darah berceceran di langit. Jika mereka tidak berhati-hati, Flying Warrior tahap akhir akan mati. Tiba-tiba, pupil mata Zichen sedikit menyusut. Di atas langit, sesosok samar melewati medan perang dan berjalan menuju urat mineral. Pada saat ini, pertempuran itu sangat sengit. Tidak seorang pun memperhatikan pemandangan ini. Hanya Zichen, yang merupakan penonton, yang melihatnya. Yah, masih ada yang lain. Setelah itu, dua sosok lagi menyelinap ke dalam tambang. Mungkinkah itu monster tua dan yuan? Mungkinkah tuan ketiga ada di antara mereka? Zichen mengerutkan kening. Setelah itu, dia juga menyelinap masuk dengan hati-hati. Pada saat yang sama, Zichen menemukan bahwa banyak orang seperti dia. Mereka memiliki ide yang sama dan berencana untuk mendekati tambang. Namun, kecuali tiga orang sebelumnya, sisanya tewas saat mendekati tambang. Mustahil untuk menyelinap masuk diam-diam, jadi mereka harus menonjolkan diri. Haha, sungguh meriah. Bagaimana mungkin aku, sang pengembara berbudiluhur, melewatkan pertempuran yang kacau seperti ini? Tiba-tiba, suara tawa yang jelas terdengar dari Cakrawala. Kemudian, aura mengamuk muncul. Suara yang familiar dan aura yang familiar itu membuat tuan ketujuh, tuan mudahai, dan yang lainnya gemetar. Mereka menoleh dan melihat seorang tawis berjubah tawis muncul. Bukankah itu anjing serigala ketujuh? Kita bertemu lagi. Aku ingin tahu hadiah apa yang telah kau persiapkan untukku kali ini. Akan tetapi, kata-kata pertama sang pengembara berbudiluhur hampir membuat guru ketujuh pingsan karena marah. 423. Sang kultifator berbudiluhur muncul, kuat dan mendominasi. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas. Dia mendekat dari kejauhan sambil tertawa keras. Aura di sekelilingnya membuat master ketujuh dan yang lainnya gemetar. Itulah dewa wabah. Ekspresi mereka menjadi sangat tidak wajar. Mereka telah lama merenungkan perampokan sekarang setelah dia muncul lagi, hati mereka bergetar. Untungnya, kali ini, Virtuos Anfeteret Cultivator tidak memperhatikan mereka. Begitu dia muncul, dia langsung menuju tambang. Minggir sana, teriak seorang kultifator alam zephir tahap akhir sambil menghalangi di depan kultifator berbudiluhur. Ledakan. Aura yang kuat melonjak. Lawan melepaskan serangan yang mengerikan, menyebabkan udara bergetar. Serangan itu menyilaukan, membuat hati orang-orang bergetar. Mati. Setelah melancarkan serangan ini, kultifator alam angin semilir tahap akhir itu sangat percaya diri, berpikir bahwa ia pasti bisa membunuh orang ini. Bagaimanapun, ada perbedaan dua alam di antara mereka. Ia begitu percaya diri, hingga ia tidak tahu bahwa banyak orang merasa kasihan kepadanya. Pengg. Sang kultifator berbudiluhur menyerang. Itu hanya sebuah telapak tangan ringan, tetapi menyebarkan sejumlah besar cahaya kemasan, langsung menghancurkan serangan kultifator alam zephir tahap akhir. Pada saat yang sama, kultifator berbudiluhur melangkah maju dan menamparkan. Cahaya kemasan menenggelamkan lawan, dan dengan suara keras, kultifator alam angin tahap akhir itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Hanya dalam dua serangan, dia berhasil mengalahkan seorang kultifator alam zephir tahap akhir. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Hentikan dia. Jaga tambangnya. Kultifator alam angin zephir tahap akhir itu terkejut, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berteriak keras. Wuss, wuss. Begitu dia mengatakan itu, cahaya menyala, dan sosok-sosok terbang keluar dari tambang. Mereka semua adalah kultifator alam zephir, dan mereka semua memancarkan aura yang kuat. Ada lebih dari selusin orang, dan yang terlemah berada di tahap tengah alam zephir. Ada juga dua kultifator alam zephir tahap akhir yang sebanding dengan manajer. Bunuh, bunuh dia, teriak kultifator alam zephir sebelumnya dengan dingin, hawa membunuh terpancar di sekelilingnya. Membunuh. Uluhan zephir meraung, dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Mereka bergegas menuju Virtus Anfeteret Kultifator. Pada saat yang sama, serangan ganas melesat keluar, menyebabkan langit bergetar sekali lagi. Banyak serangan menutupi langit dan jatuh. Ya Tuhan, belasan orang mengelilingi seorang kultifator alam zephir tahap awal. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang di gua angin gelap gila mengirim begitu banyak orang hanya untuk membunuh zephir tahap awal? Tidak jauh dari sana, mereka yang berada di udara yang tidak menyaksikan kejadian sebelumnya semuanya tercengang. Mereka semua berpikir bahwa gua angin gelap menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang dengan formasi seperti itu. Kekuatan sejati dari Virtuos Anfeterate Cultivator tidak berpikir demikian. Sebaliknya, mereka khawatir bahwa selusin zephir ini tidak akan mampu menekannya. Senjata roh itu bergetar dan berubah menjadi kilatan petir, menyerang sang penggarap berbudiluhur yang tak terkekang. Pada saat yang sama, ada juga serangan yang turun. Lebih dari 10 orang bergerak pada saat yang sama, melepaskan serangan yang kuat. Pada saat ini, sang petarung lepas berbudiluhur juga ikut bergerak. Dia menggunakan gerakan kaki yang sangat cepat, dan sosoknya seperti ilusi dan tidak jelas. Dia seperti cahaya kemasan yang kabur saat dia menghindari satu serangan mematikan demi satu serangan. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya dan menyerang, membawa serta cahaya kemasan. Retakan. Saat angin telapak tangan emas bertiup, sebuah artefak roh mengeluarkan suara. Permukaan artefak roh perlahan retak seperti jaring laba-laba sebelum akhirnya meledak dengan keras. Apa? Dia benar-benar menghancurkan senjata roh. Di kejauhan, semua orang menatap dengan mata terbelalak, tercengang. Zephir yang masih dalam tahap awal benar-benar dapat menghancurkan artefak roh dengan tangan kosong. Namun, pemandangan yang mengejutkan terus berlanjut. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, semuanya akan dihancurkan oleh angin palem emas. Pada saat yang sama, artefak roh apapun yang bergerak maju juga akan dihancurkan. Hanya dalam beberapa saat saja, empat artefak roh telah hancur total. Apakah dia benar-benar masih dalam tahap awal Zephir? Mengapa dia begitu menakutkan, menghancurkan artefak roh dengan tangan kosong? Semua orang tercengang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi, sampai-sampai pertempuran di udara terhenti sejenak. Sang pendekar lepas berbudi luhur memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang saat ia menyerang dengan pukulan yang mendominasi. Seluruh dunia diterangi oleh cahaya kemasan dari tinjunya, dan malam langsung menjadi seterang siang. Ledakan. Cahaya dari tinju itu mendarat, menyebabkan ledakan yang menyebabkan dunia bergetar. Zephir yang berada di tahap tengah terkena tinju itu, dan tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Sang penggarap lepas berbudi luhur telah secara langsung menghancurkan Zephir tahap tengah. Hancur dalam satu serangan, semua orang terkejut. Mata mereka selebar lonceng tembaga, dan mulut mereka terbuka lebar sehingga telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Pikiran mereka telah terguncang berkali-kali. Jika dia membunuh Zephir tingkat menengah dalam satu serangan, mereka masih bisa mengerti. Bagaimanapun, kecakapan bertarungnya hebat. Namun, menghancurkan Zephir tingkat menengah dalam satu serangan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Zephir tahap tengah hancur begitu saja. Terlebih lagi, lawannya masih di tahap awal Zephir. Seberapa besar kekuatan tempur yang dibutuhkan untuk ini? Bos ketujuh, Tuan Mudahai, dan yang lainnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Menghancurkan Zephir tahap tengah dalam satu serangan, inilah kekuatan lawan yang sebenarnya. Sebelumnya, dia hanya main-main dengan mereka. Ledakan, ledakan. Suara ledakan terus terdengar saat Zephir dihancurkan satu demi satu. Hujan darah jatuh dari langit. Sang kultifator bebas yang berbudiluhur memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia menggunakan kecakapan bertarungnya yang hebat untuk memberitahu semua orang bahwa kejadian sebelumnya bukanlah suatu kebetulan. Hanya dalam beberapa saat saja, lima Zephir telah dihancurkan. Para Zephir yang tersisa ketakutan dan segera mundur. Lawan telah menghancurkan satu orang dengan satu serangan. Dengan kekuatan tempur yang begitu hebat, siapa yang berani maju? Bahkan tiga Zephir tahap akhir pun ketakutan. Mereka tidak mengerti kapan keberadaan seperti itu muncul di Bethlehem Lens. Semua orang mundur ketakutan, tetapi sang penggarap bebas berbudiluhur tidak berniat membiarkan mereka pergi. Di tangannya, cahaya kemasan menyala saat pedang emas muncul. Ini adalah senjata roh yang telah menyatu dengan berlian. Kualitasnya sangat tinggi dan sangat tajam. Begitu muncul, senjata itu melesat maju. Engah. Zephir yang berada di tahap tengah tidak dapat menghindar tepat waktu. Tubuh dan senjata rohnya langsung terpotong. Pada saat yang sama, energi yang kuat melenyapkan indera roh lawan. Zephir mati dan cincin spasialnya terjatuh, yang ditangkap oleh Virtua Slus Cultivator. Setelah datang ke Bethlehem Lens dan mengetahui nilai sumber daya, Zichen tentu tidak akan menyianyiakan satu cincin pun. Para Zephir jatuh satu demi satu saat cincin mereka diambil. Zichen hanya mencuri sumber daya hari ini. Dan untuk pertama kalinya, nama sang petani lepas yang berbudiluhur dikenal di negeri Bethlehem, menyebabkan para petani di wilayah ini menjadi ketakutan. Zichen menyerbu ke arah Zephir seolah-olah dia telah memasuki wilayah yang tak terhentikan. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan seolah-olah dia telah mengenakan lapisan baju besi emas, membunuh segalanya. Selain kuat, pertahanannya juga mengejutkan. Hanya sedikit yang bisa menembusnya. Ditambah dengan kecepatannya yang ekstrim, dapat dikatakan bahwa meskipun dia masih di tahap awal alam Zephir, kekuatan sejatinya hanya sedikit lebih lemah daripada monster tua alam inti. Setelah itu terjadi pembantaian. Batalion ke-9, serang dengan sekuat tenaga. Saudara-saudara, seranglah dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, banyak ahli juga melancarkan serangan efektif, melontarkan energi yang menakutkan. Zichen mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindar lagi dan lagi, lalu melakukan ronde pembantaian lainnya. Pada akhirnya, keluarga Zephir terpaksa melarikan diri. Itu terlalu menakutkan. Bertahun-tahun kemudian, ketika beberapa kultifator mengingat kejadian hari itu, mereka masih gemetar dari lubuk hati mereka. Satu orang dapat membunuh sekelompok orang dan membuat mereka melarikan diri. Di masa lalu, mereka bahkan tidak dapat membayangkan hal seperti itu. Terlebih lagi, banyak ahli alam Zephir tahap akhir yang melarikan diri. Ledakan. Pembantaian itu tidak berakhir sampai terjadi getaran keras di urat mineral tersebut. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin. Setelah ragu sejenak, dia bergegas menuju urat mineral. Kekayaan datang dari bahaya. Dengan kartu truf, bahkan jika dia bertemu monster tua alam inti, dia masih punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Semua Zephir yang selamat mengusir pihak lain seolah-olah mereka sedang mengusir Dewa Wabah. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, puluhan Zephir telah tewas di tangan pihak lain. Begitu Dewa Wabah pergi, pertempuran sengit kembali terjadi. Tambang itu gelap dan redup, dan sangat dalam. Saat Zichen masuk lebih dalam, gelombang fluktuasi energi keluar. Jelas, ada orang yang bertarung di dalam, dan mereka sangat kuat. Itu pasti monster tua dari alam inti. Zichen berkata dalam hati dan melangkah maju dengan hati-hati. Di dalam tambang, terjadi pertempuran sengit. Pertarungan itu terjadi antara tiga monster tua dari alam inti. Saat Zichen tiba, ketiganya sudah bertarung dengan sengit. Kemudian, pupil mata Zichen tiba-tiba mengecil. Di kedalaman tambang, tumpukan batu primordial ditempatkan di sana, bersinar terang. Meskipun itu bukan batu primordial tingkat menengah atau tinggi, hanya beberapa batu primordial tingkat rendah dan batu primordial yang rusak, jumlahnya banyak. Perkiraan kasarnya tidak kurang dari puluhan juta. Zichen menarik nafas dalam-dalam. Setiap tumpukan tidak kurang dari puluhan juta. Di hadapannya, setidaknya ada lima tumpukan. Ini adalah keberuntungan yang bahkan monster tua Korea Lem sangat tergoda. Zichen bahkan lebih tergoda. Dia bersembunyi di kegelapan, jadi tiga monster tua alam inti tidak memperhatikannya. Namun, untuk mengambil batu primordial ini dengan lancar dari bawah hidung mereka jelas lebih sulit daripada naik ke langit. Ketiganya bertarung dengan sengit, tidak ingin pihak lain mendapatkan batu primordial. Terlebih lagi, indra spiritual mereka yang mengerikan telah menyegel tempat itu. Mereka akan menyadari setiap gerakan. Wu Lei, jangan pergi terlalu jauh. Kami menemukan batu primordial ini pada saat yang sama. Kita harus membaginya menjadi tiga bagian. Sambil bertarung, mereka bertiga masih bernegosiasi. Wu Lei, ini kepala ketiga. Zichen sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang kepala ketiga dari Tyrant. Huff, kalian berdua sedang bermimpi. Hari ini, kau berani tawar-menawar denganku, Wu Lei. Di masa depan, aku pasti akan menghancurkan sarangmu, kata Wu Lei. Dia adalah seorang pria yang dipenuhi dengan ki jahat. Dia sangat kuat. Dua monster tua alam inti lainnya bekerja sama untuk melawannya, tetapi mereka tidak mampu memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya, mereka seimbang. Lalu apa yang kau inginkan? Kau ingin kami kembali dengan tangan hampa? Tanya orang ketiga dengan dingin. Kalian berdua masing-masing mengambil 10 persen. Sisanya yang 80 persen adalah milikku, teriak Wu Lei. Teruslah bermimpi. Ketiganya tidak mencapai kesepakatan. Mereka bertarung sengit lagi. Huff, hal-hal yang gegabuh. Kau baru saja menerobos ke alam inti, tetapi kau berani bersikap sombong di hadapanku. Baiklah, aku akan membunuh kalian berdua hari ini dan mengambil alam inti milikmu untuk meningkatkan kekuatanku. Wu Lei tertawa sinis. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah senjata pil muncul. Sialan kau, senjata pil. Kutub mereka berdua. Di saat berikutnya, salah satu dari mereka juga mengeluarkan senjata pil. Kemudian, mereka berdua mengaktifkan senjata pil mereka dan menyerang Wu Lei. Pertarungan sengit kembali terjadi. Kali ini, kedua belah pihak bertarung hingga tambang hampir runtuh. 424. Kedua senjata itu beradu, menghancurkan langit dan bumi. Suara gemuruh terdengar dari tambang, seolah-olah tambang itu akan ditembus. Berdengung. Pada saat ini, sinar cahaya muncul dari dinding tambang, jatuh seperti ribuan cahaya keberuntungan. Rune saling terkait, membentuk formasi besar. Tidak bagus. Ini formasi. Kita telah ditipu. Sialan, Dark Wind Calf. Kok bisa mereka begitu hina? Semuanya palsu. Tiga monster tua primarikor mengutuk, tetapi mereka berniat untuk mundur. Mereka bertindak tegas, meninggalkan batu vitalitas mereka dan mundur dengan cepat. Haha, kau ingin pergi. Tinggalkan senjata dan intimu. Tawa menggema di tambang. Teruslah bermimpi, Wu Lei mendengus. Wu Lei, kamu akan segera tahu apakah ini mimpi atau bukan. Empat sosok muncul di tambang, dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam. Matanya seperti kilat, menatap Wu Lei melalui formasi. Hei Feng, ini kamu. Sialan, kamu sudah merencanakan ini dari awal. Melihat pria berjubah hitam itu, wajah Wu Lei berubah. Wajah kedua orang lainnya juga berubah. Hei Feng adalah pemimpin gua pertama dari Gua Angin Gelap. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pemimpin benteng Serigala Liar. Ini jelas merupakan rencana yang cermat untuk memancing mereka keluar. Keduanya menatap Wu Lei pada saat yang sama. Di area ini, satu-satunya hal yang dapat menekan Hei Feng adalah Serigala Liar. Wu Lei menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia telah mengatur segalanya saat dia mendapat berita itu. Satu orang berkurang berarti satu bagian berkurang. Wu Lei yang tamak tidak memberitahu Wild Wolf. Dia bahkan tidak memberitahu pemimpin lainnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah berjuang untuk keluar. Kalau tidak, kita semua akan mati, kata Wu Lei dengan wajah muram. Baiklah, mari kita berjuang untuk keluar. Keduanya mengangguk. Situasi memaksa ketiganya untuk membentuk aliansi. Dentang, dentang. Formasi pembunuh mulai beroperasi, dan suara pembunuhan terus terdengar. Niat membunuh yang tak berujung mengamuk, dan aura penghancur menyerbu ke arah mereka bertiga. Ledakan. Ketiganya menyerang bersamaan. Pada saat yang sama, kedua senjata itu meledak dengan aura yang tak tertandingi, menyebabkan formasi itu bergetar. Zi Chen telah mundur secepat mungkin. Ketika formasi susunan itu muncul, dia merasa ada yang tidak beres. Kemunculan empat monster tua inti Yuan benar-benar di luar dugaannya. Terlebih lagi, pertempuran berikutnya jelas merupakan pertempuran antara si tua aneh dan Yuan. Dia tidak punya ruang untuk campur tangan sama sekali. Seperti yang diharapkan dari Beth Lam. Bahkan tetua agung inti yang kuat pun akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Zi Chen mendesah. Pertarungan hebat terus berlanjut, mengeluarkan suara gemuruh. Kali ini, keinginan untuk mencuri batu-batu purba di bawah pengawasan ketat tujuh tetua dan asli praktis hanya mimpi. Karena itu, Zi Chen mundur, terbang keluar dari tambang. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan lain muncul di depan mereka. Biksu baik dan jahat juga telah menyerbu masuk. Kenapa kau keluar? Mungkinkah kau sudah berhasil? Bagaimana hasil panenmu? Melihat Zi Chen mundur, mata Tyron berbinar. Cepatlah pergi. Ini jebakan. Ada empat monster tua dari alam inti dari gua angin gelap di tambang. Mereka telah menjebak tiga monster lainnya. Peluang mereka sangat kecil. Zi Chen segera mengirimkan pesan. Ekspresi Tyron berubah. Ia berbalik dan pergi. Ia merasa ada yang salah sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka ini adalah jebakan. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara keras terdengar. Bahkan seluruh tambang mulai bergetar seolah-olah akan terbelah. Tanah berguncang, dan tambang itu tampaknya akan runtuh. Cepatlah pergi. Teriak Zi Chen saat merasakan bahaya. Keduanya berubah menjadi cahaya kemasan dan berlari keluar dari tambang. Ledakan. Suara keras terdengar, menyebabkan tambang berguncang sekali lagi. Formasi pembunuh di kedalaman tambang dipatahkan oleh dua senjata pil. Setelah itu, tiga eksentrik Nas Chen Kor terbang ke atas. Mau pergi? Hei Feng, apa kau sudah bertanya padaku? Kata pria berjubah hitam itu dengan dingin, dengan senyum mengejek di wajahnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang besar langsung memenuhi langit, memancarkan aura yang mengerikan. Aura itu menekan mereka bertiga. Namun, mereka bertiga memiliki dua senjata, jadi mereka sama sekali tidak takut. Saat senjata itu meledak, telapak tangan besar itu langsung hancur. Namun, sebelum mereka bertiga bisa bergegas, tiga tetua dan asli lainnya juga bergerak, melancarkan serangkaian serangan yang mengerikan. Ledakan. Setelah itu, terjadilah pertempuran antara para tetua dan asli. Pertempuran itu sangat sengit. Seluruh tambang berguncang seolah-olah akan terbelah kapan saja. Energi yang tak terbatas melonjak, bahkan merobek kekosongan. Aura senjata yang kuat menyapu segalanya. Dapat dikatakan bahwa senjata-senjata itu adalah fondasi para tetua dan asli. Dengan senjata di tangan, mereka dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang beberapa kali lebih tinggi dari mereka sendiri. Dan nilai sebuah senjata bahkan lebih tak terukur. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa tiga tetua dan asli hanya memiliki dua senjata. Terlebih lagi, saat nyawa mereka terancam, mereka bertiga telah mengerahkan seluruh potensi mereka. Serangan mereka lebih kuat dari biasanya. Serangkaian ledakan dahsyat bergema di kedalaman tambang. Retakan muncul di banyak tempat. Batu-batu berguling ke bawah, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ledakan. Seluruh tambang akhirnya hancur. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Sebuah lubang besar muncul, menembus langit dan menghubungkan bumi. Angin hitam, tunggu saja. Aku, Wu Lei, akan mengingat situasi hari ini. Sosok itu melesat keluar dari lubang yang dalam, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di bawah serangan gabungan dari empat tetua dan asli, mereka bertiga akhirnya berhasil menerobos. Wu Lei adalah orang pertama yang bergegas keluar, tetapi dia sudah terluka, batuk darah. Huh, Wu Lei, kau tidak akan bisa melarikan diri. Sambil mendengus dingin, sosok hitam lainnya bergegas keluar, mengejar Wu Lei. Kecepatan Wu Lei yang terluka agak berkurang. Tak lama kemudian, ia berhasil menyusul. Keduanya bertarung sengit di langit. Pada saat ini, mereka berdua mengeluarkan senjata mereka. Dengan setiap serangan, dunia hancur berkeping-keping, dan lubang-lubang besar muncul di langit. Di luar tambang, Yu Feng yang sedang bertarung sengit di langit pun ikut terkejut saat mendengar kedua nama itu. Dia adalah penguasa gua pertama Gua Angin Gelap dan pemimpin ketiga benteng Sri Galaliar. Keduanya adalah tokoh yang terkenal. Aku tidak menyangka mereka akan muncul di sini. Dan sepertinya Wu Lei sudah terluka. Tepat pada saat ini, lebih banyak sosok muncul satu demi satu, terbang menuju langit. Kecepatan mereka sangat cepat, juga melarikan diri. Terlebih lagi, ketika mereka terbang keluar, mereka batuk darah. Salah satu dari mereka bahkan memiliki luka yang mengerikan di tubuhnya. Itu pemimpin bandit gunung Luo, Luomu. Dia terluka. Dan pemimpin bandit gunung kepala anjing. Aku tidak menyangka dia juga ada di sini. Dan lukanya tidak ringan. Semua orang terkejut. Mereka mengenali dua tetua dan asli, tetapi saat ini, mereka jelas tidak dalam kondisi baik. Mereka berusaha melarikan diri. Ledakan. Setelah itu, tiga sosok lainnya terbang keluar. Aura yang mereka pancarkan membuat orang-orang gemetar. Dua dari mereka bergegas menuju dua orang yang terluka, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Dia adalah penguasa gua kedua dan ketiga dari gua angin gelap. Sedangkan yang satunya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu master gua keempat yang baru? Kudengar dia adalah tetua dan asli, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang di Yuskis dari Dark Wind Cave terkejut. Empat tetua dan asli tiba-tiba muncul untuk bertarung melawan tiga lainnya, dan semuanya terluka. Jelas, mereka berada di atas angin. Niat membunuh mereka semakin kuat, dan moral mereka tinggi. Di sisi lain, pasukan lain merasa ada yang tidak beres. Moral mereka rendah, dan mereka berpikir untuk mundur. Empat monster tua dan asli tiba-tiba muncul di gua angin gelap. Jelas bahwa kejadian hari ini adalah jebakan yang direncanakan dengan cermat, dan tujuannya adalah untuk membunuh monster tua dan asli. Adapun sisanya, mereka benar-benar umpan meriam. Membunuh. Para Yuskis dari Dark Wind Cave memiliki moral yang tinggi. Mereka mulai membunuh para Yuskis lainnya. Meskipun mereka adalah umpan meriam, selama mereka tidak mati, panen mereka tidak akan sedikit. Mereka semua membunuh dengan penuh semangat dan tidak segan-segan merebut cincin spiritual. Di langit, para tetua dan asli bertarung dengan sengit. Energi yang mengerikan beredar, dan satu serangan dahsyat demi satu menghancurkan kehampaan. Pada saat yang sama, banyak gunung di bawah meledak, dan seluruh tambang hancur tak dapat dikenali. Saat Zichen dan Tyran bergegas keluar, keduanya tertutup debu dan tanah. Mereka hampir terkubur hidup-hidup oleh puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Huff! Aku sudah menunggumu. Tiba-tiba, suara dengusan dingin terdengar dari langit. Itu adalah salah satu tetua dan asli dari gua angin gelap. Dia telah merasakan aura mereka saat mereka melarikan diri. Cahaya dingin melintas di matanya, lalu dia menyerang. Ledakan. Kehampaan berguncang, dan energi tersapu keluar. Sebuah telapak tangan besar muncul di langit, membawa aura kuat dari seorang tetua dan asli. Telapak tangan itu menekan mereka berdua. Dering! Dering! Keduanya bereaksi tepat waktu, menghindar ke samping. Kecepatan mereka sebanding dengan kilat. Ketika telapak tangan itu mendarat, telapak tangan itu meledak, dan seluruh tambang hancur tak dapat dikenali. Eh! Kepala gua keempat, yang hendak pergi, terkejut melihat mereka berdua tidak terluka sama sekali. Serangannya sebagai tetua dan asli tidak mampu membunuh dua Yuskis. Dan satu masih dalam tahap awal, sedangkan yang lainnya dalam tahap tengah. Dengan rasa ingin tahu 30% dan keterkejutan 70%, ketua gua keempat sekali lagi mengacungkan telapak tangan. Kali ini, telapak tangan yang mengalir itu bahkan lebih mengerikan, dan sudah mengunci mereka berdua. Tekanan yang mengerikan itu membuat gerakan mereka agak lambat. Zichen dan Biksu itu saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka berdua melesat ke langit. Karena mereka tidak bisa menghindar, mereka harus bertarung. Dengan teriakan keras, tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Darah kemasan membumbung tinggi ke langit, dan tubuh sempurnanya melepaskan energi. Dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak dan meninju keluar. Amitabha, Biksu itu juga melantunkan nama Buddha. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan penampilannya hikmat. Dia seperti Buddha yang agung, dan dia memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas dan kepalan tangan emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka melesat ke langit dan mengenai telapak tangan tetua dan asli. Ledakan. Terjadi ledakan, dan cahaya kemasan yang tak terbatas memenuhi seluruh langit. Cahaya yang menyilaukan itu membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Zichen dan Biksu itu mundur dari langit, darah mereka mendidih. Serangan tetua dan asli juga dihancurkan oleh mereka berdua. Apa? Di kejauhan, semua Yuskis yang melihat pemandangan ini tercengang. Kedua Yuskis bergabung dan memblokir serangan tetua dan asli. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, tambang telah runtuh, dan tetua dan asli sedang bertarung di atas mereka. Tidak ada yang berani mendekati tambang. Tumpukan batu purba terkubur oleh puing-puing yang tak berujung. 425. Teknik penyembunyian kera iblis jauh lebih baik daripada Zichen. Saat melarikan diri, Zichen memberi isyarat kepada kera iblis untuk bersembunyi dan melihat apakah ada peluang untuk mengambil batu-batu primordial. Setelah itu, formasi itu hancur, dan tambang itu runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Monster-monster Tuakoryuan semuanya bergegas ke langit dan bertarung di langit. Zichen dan Biksu itu juga berlari keluar, jadi hanya ada kera iblis yang tersisa di tambang. Selain bertarung dengan Zichen dan Biksu itu, keempat penguasa gua dari Gua Angin Gelap juga bertugas mengawasi yang lain. Begitu seseorang mendekati tambang, mereka akan terbunuh dalam satu pukulan. Namun ternyata, kecuali beberapa orang yang tidak mau mati, sisanya tidak mau mati. Mereka bertarung sengit di udara, tetapi tidak ada yang berani mendekati tambang. Bagi mereka, membunuh lebih banyak zefir dan mengumpulkan lebih banyak cincin roh sudah cukup. Kera iblis itu bergerak dengan hati-hati di tanah. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, dikelilingi oleh cahaya hitam. Ukurannya kecil dan kecepatannya cepat. Tak lama kemudian, ia mencapai tempat di mana batu-batu purba berada. Mencicit. Tumpukan batu-batu purba berada di depannya. Kera iblis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Itu adalah perintah Zichen untuk mengambil semua batu purba itu. Kemudian, si kecil melambaikan tangannya. Aliran cahaya hitam mengalir dan batu-batu purba itu menghilang. Kemunculan kera iblis itu di luar dugaan semua orang. Kelompok monster tua Koryuan juga tidak menyangka akan ada orang kecil di sini. Di luar, pertempuran sengit terus berlanjut. Langit terus berguncang, dan retakan besar muncul. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Wu Lei dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Namun saat ini, hal yang paling menarik bukanlah pertarungan antara Heifeng dan Wu Lei di angkasa, melainkan pertarungan di dekat tambang tempat sang penggarap bebas berbudi luhur dan biksu baik jahat bergabung untuk membunuh monster tua Inti Yuan. Salah satu dari mereka berada di tahap awal alam Zephir, sementara yang lain berada di tahap tengah. Di bawah kekuatan gabungan mereka, mereka benar-benar memblokir serangan monster tua Inti Yuan. Ini mengejutkan semua orang. Sebagai kepala keempat gua angin gelap, kekuatan Luo Yu secara alami sangat kuat. Dia tidak dianggap lemah di antara mereka yang setingkat, tetapi hari ini, dia dihalangi oleh kekuatan gabungan dari dua orang kecil. Ledakan. Dengan satu serangan telapak tangan, langit meledak. Energi mengerikan mengalir dan jatuh, membawa tekanan mengerikan dari monster tua Koryuan. Ledakan. Zichen dan Tyran bergandengan tangan dan melancarkan serangan dahsyat. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat orang-orang sulit menatap mereka. Serangan ganas itu tidak lebih lemah sedikitpun dari serangan keempat Kevmaster. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu langsung dinetralkan. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki fisik yang sangat kuat. Gelombang kejut energi hanya membuat mereka berdua berdarah dari sudut mulut mereka. Mereka tidak mengalami cedera serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Kehebatan pertarungan mereka berdua mengejutkan semua orang. Namun, kultifator bebas berbudiluhur itu sudah sangat kuat sebelumnya. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka hanya sedikit terkejut. Namun, pertunjukan kekuatan biksu itu membuat mata mereka terbelalak. Tuan Muda Haidan yang lainnya bahkan lebih dari itu. Mereka dulu berpikir bahwa biksu itu takut mati dan berasal dari tanah biadab, jadi kekuatannya lemah. Namun, dalam pertempuran hari ini, biksu itu telah menunjukkan kekuatan pertempuran yang kuat yang tidak lebih lemah dari sang penggarap bebas yang berbudiluhur. Teriakan tanda bahaya terus-menerus terdengar. Mereka berdua bertarung melawan monster tua dan asli, membuat semua orang terkejut. Karena tidak dapat membunuh mereka berdua setiap saat, Luo Yu sedikit tidak sabar. Terlebih lagi, saat bertarung, ia menemukan bahwa energi dalam tubuh mereka sangat padat. Bahkan setelah bertarung dalam waktu yang lama, mereka sama sekali tidak lelah. Jelas tidak mungkin membuat mereka berdua kelelahan sampai mati. Terlebih lagi, sebagai monster tua dari dan asli, dia tentu tidak akan menggunakan metode seperti itu. Dia ingin menghancurkan musuh. Berdecit, berderit. Pada saat ini, Zichen mendengar suara yang telah ditunggu-tunggunya. Itu adalah sinyal yang dikirim oleh Kera Iblis, yang berarti bahwa ia telah berhasil. Saatnya pergi, Zichen mengirim pesan, memberi isyarat agar Biksu itu pergi. Ledakan. Keduanya melepaskan serangan dahsyat. Setelah mematahkan telapak tangan di udara, tubuh mereka terdorong mundur oleh gelombang kejut energi. Mengambil kesempatan ini, mereka berdua terbang menjauh. Apakah kau pikir kau bisa pergi tanpa izinku? Mata Luoyu berkilat dingin. Pertarungan yang terus-menerus itu membuatnya merasa tidak sabar. Dia harus mengakui bahwa mereka berdua luar biasa dan memiliki kecakapan bertarung yang jauh melebihi orang biasa. Namun, dia tidak melepaskan serangan terkuatnya. Di tangannya, cahaya terang menyala, dan pedang panjang berwarna hitam pekat muncul, memancarkan aura yang mengerikan. Begitu pedang panjang itu muncul, kekosongan itu bergetar. Dengan suntikan jejak kekuatan Yuan, kekosongan itu langsung hancur. Senjata pil. Penguasa gua keempat ternyata punya senjata pil. Penguasa gua keempat telah mengeluarkan senjata pilnya. Pertarungan akan segera berakhir. Semua orang berseru, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Di area ini, berat senjata pil jauh lebih besar daripada monster tua dan asli. Mati. Dengan senjata pil di tangannya, aura Luoyu menjadi lebih kuat, naik ke beberapa level. Saat senjata pil itu bergetar, lawan memegang pedang dan menebas ke depan dengan ganas. Kekosongan itu langsung terbelah seperti sutra, dan pedang ki hitam pekat menyerbu ke arah mereka berdua. Sialan, dia benar-benar punya senjata pil. Melihat pedang ki yang datang, ekspresi Zichen dan Biksu itu berubah drastis. Ini adalah serangan dari monster tua dan asli dengan senjata pil. Kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Amitabha, cahaya kemasan bersinar di mata Biksu itu. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Sinar cahaya kemasan mengalir di permukaan tubuhnya, membentuk perisai cahaya pelindung. Di permukaan perisai, ada rune yang mengalir, dan seorang Biksu tua melafalkan kitab suci. Seni pelindung Dewa Buddha muncul kembali, yang dikenal sebagai pertahanan terkuat. Kemudian, Biksu itu melangkah maju, tanpa diduga dia tidak melarikan diri. Tanpa diduga, dia bergegas menuju pedang ki yang mengerikan, yang berada di luar dugaan Zichen. Biksu, kau gila, teriak Zichen, matanya penuh ketidakpercayaan. Kapan Biksu itu menjadi begitu saleh? Ledakan, pedang ki yang mengerikan langsung menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Perisai cahaya pelindung, yang dikenal sebagai pertahanan terkuat, terpotong dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Biksu itu terpental mundur, batuk darah. Ledakan. Namun, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Zichen mendapat kesempatan untuk menyerang. Dia menunjuk di antara kedua alisnya, dan tutup labu emas ungu terbuka. Seberkas cahaya perak terbang keluar. Begitu cahaya perak itu muncul, cahaya itu langsung mengembang, menjadi ratusan meter panjangnya. Seperti naga petir, ia menghancurkan ruang, membawa serta aura penghancur yang tak tertandingi, dan bertabrakan dengan keras dengan pedang ki. Ledakan. Kemudian, terdengar ledakan keras. Naga petir itu memblokir ki pedang, dan keduanya meledak. Kekosongan mulai retak, memperlihatkan lubang hitam besar satu demi satu. Dia memblokirnya, dia benar-benar memblokirnya. Ya ampun, dia benar-benar berhasil memblokir serangan dan soldier. Di kejauhan, semua orang di alam Zephyr berseru. Sang kultifator berbudi luhur benar-benar memblokir serangan seorang Grandmaster. Petir perak itu tidak jauh lebih lemah dari serangan prajurit dan Oh, dia punya beberapa keterampilan. Luoyu sangat terkejut. Matanya berbinar, dan dia berpikir, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Mampu memblokir serangan seorang master dan di tahap awal alam Zephyr, itu memang luar biasa. Hal ini membuat niat membunuh Luoyu semakin kuat. Kemudian, prajurit dan di tangannya bergetar, dan dia sekali lagi menebas ke arah Zichen. Ledakan. Kali ini, Zichen sudah siap. Labu emas ungu menyemburkan cahaya psikedelik, dan naga petir lainnya muncul, melawan ki pedang. Energi yang mengerikan berdesir, dan naga petir itu secara mengejutkan memblokir serangan dan soldier lagi. Kekosongan itu hancur, dan satu demi satu lubang hitam menyebar. Ketika energinya menghilang, Zichen sudah berlari ke cakrawala. Sudah ku bilang, kau tak bisa pergi. Luoyu mendengus. Si kecil ini telah memberinya banyak kejutan, jadi dia tentu saja tidak bisa melepaskannya. Dia ingin menangkapnya dan mempelajarinya. Kemudian, sosok Luoyu melintas, dan dia mengejar lawannya. Kadang-kadang, dia bisa merasakan fluktuasi mengerikan dari prajurit dan semua orang tercengang. Penguasa gua keempat dari gua angin gelap benar-benar pergi begitu saja, dan dengan seorang prajurit dan, dia mengejar seorang ahli alam zefir tahap awal. Bukankah ini menurunkan statusnya? Namun sebelum orang banyak yang tercengang itu benar-benar terbangun, Luoyu benar-benar terbang kembali dengan wajah bingung dan jengkel. Begitu ia mengejar, ia menyadari bahwa kecepatannya sebenarnya tidak secepat lawannya. Dalam waktu hampir beberapa tarikan napas, ia kehilangan jejak bayangan lawannya. Luoyu, cepatlah datang dan bantu, kata Heifeng melalui telepati. Pada saat ini, pertarungan antara master dan telah mencapai klimaks. Luoyu yang tidak mau menyerah, bergegas ke medan perang bersama prajurit dannya. Empat lawan tiga, keseimbangan pertempuran tentu saja harus digeser. Saat langit cerah, pertempuran akan berakhir sepenuhnya. Banyak ahli alam zefir dari berbagai golongan telah tewas. Kerugian benteng serigala liar bahkan lebih parah. Di antara mereka, kepala ketujuh, yang belum pulih dari luka-lukanya, hampir terbunuh. Kepala kedelapan tidak diketahui keberadaannya. Kepala kesembilan terluka parah, sedangkan kepala ketiga, ia juga hampir dibunuh oleh Heifeng. Ia lolos dengan luka parah. Selain itu, pemimpin bandit gunung Luomu, Luomu, juga kembali dengan luka parah dan hampir meninggal. Pemimpin gunung kepala anjing, Sang Master Dan, terbunuh langsung dalam pertempuran, dan inti sarinya direnggut. Dari tiga orang eksentrik inti asli, satu orang telah meninggal, dan dua lainnya terluka parah. Satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah karena mereka memiliki senjata pil. Kalau tidak, mereka pasti sudah terbunuh. Heifeng dan yang lainnya mengejar cukup lama sebelum akhirnya kembali ke tambang. Mereka ingin mengambil batu yuan yang telah digunakan sebagai umpan. Namun saat mereka masuk, tempat di mana batu yuan diletakkan ternyata kosong. Sialan, di mana batu yuannya. Pada hari ini, Heifeng, yang telah kembali dengan kemenangan besar, mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Batu yuan yang telah digunakan sebagai umpan telah menghilang tanpa jejak. Puluhan ribu mil jauhnya, di pegunungan, Zichen dan Tyron sedang membagi hasil panen. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Melihat tumpukan batu yuan di depannya, Tyron agak tidak puas. Zichen tercengang. Meskipun itu adalah tumpukan besar batu yuan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tumpukan di depannya. Itu bahkan tidak sampai setengah dari tumpukan itu. Jangan bilang kau tidak ingin membaginya denganku dan membiarkan si kecil ini menyembunyikannya. Tyron tidak puas. Cekik-cekik, bayangan iblis itu menjerit, lalu terus memberi isyarat dengan ekspresi kesal. Apa? Maksudmu ada tumpukan batu di dalam batu yuan? Mata Zichen membelalak tak percaya. Dia tidak menyangka orang-orang di gua angin gelap akan begitu tak tahu malu hingga menggunakan batu yuan palsu untuk menipu orang. Namun setelah dipikir-pikir, ia pun mengerti. Ini awalnya adalah jebakan. Lumayan juga bisa mendapatkan begitu banyak yuan stone. Terlebih lagi, jumlahnya sedikitnya puluhan juta, mendekati seratus juta. Bisa dikatakan itu bukan harta yang sedikit. Aturan lama sama saja, 70 persen. Zichen berkata dengan murah hati. Tidak, kali ini harus 50-50. Tyron tidak setuju. Melihat batu yuan, dia hampir tidak bisa berjalan. Kenapa? Aku bisa melakukannya. Beraninya kau meminta 50 persen. Karena aku baru saja memblokir serangan itu untukmu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sejak lama. Omong kosong. Kalau kau tidak menghalanginya, aku pasti sudah kabur. Kau membuatku membuang-buang kartu truf. Dengan tumpukan batu yuan di depan mereka, keduanya mulai bertengkar. 426. Monster tua alam inti dari gunung kepala anjing telah tewas dalam pertempuran, dan lebih dari setengah dari 100 zephir yang dibawanya telah tewas. Dengan tewasnya pemimpin mereka, mereka tidak memiliki pemimpin. Menghadapi pengejaran zephir dari gua angin gelap, mereka telah berlari puluhan ribu mil dalam kepanikan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melihat hasil rampasan dibagi di sini. Terlebih lagi, tumpukan batu purba itu jumlahnya hampir 100 juta. Jumlah yang begitu besar membuat mereka gemetar. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya bersinar. Sekelompok prajurit terbang mengelilingi Zichen dan Biksu itu. Jumlah mereka lebih dari 50 orang, dan 8 di antaranya berada di tahap akhir prajurit terbang. Mata semua orang bersinar dengan keserakahan yang tak berujung. Mereka tidak serakah seperti Biksu dan Zichen. Melihat batu-batu primordial di depan mereka, mereka semua merasa puas. Bahkan jika mereka ditukar dengan batu-batu primordial kelas menengah dengan harga tinggi, itu tetap akan menjadi jumlah yang mengerikan. Itu dia. Semua orang enggan mengalihkan pandangan dari batu-batu purba itu, mengabaikan Zichen. Mereka menatap Biksu itu dan mengerutkan kening. Mereka telah melihat dengan jelas bagaimana Biksu dan kultifator berbudiluhur itu bertarung melawan monster tua alam inti. Sekarang setelah mereka bertemu dengan Biksu itu, mereka merasa takut. Untungnya, mereka tidak melihat taois itu. Itu hanya seorang pendeta, dan mereka yakin bahwa mereka dapat menghadapinya bersama-sama. Biksu, serahkan batu-batu purba itu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Salah satu zephir tahap akhir berteriak kepada Biksu itu. Zichen, yang masih zephir tahap awal, langsung diabaikan. Bagaimana, aku akan mengurus orang-orang ini untukmu. Batu-batu primordial akan dibagi 50-50. Biksu itu tidak memperhatikan yang lain, dan langsung berbicara kepada Zichen. Kau pasti sedang bermimpi, Biksu sialan. Aku sudah bermurah hati. Kau masih saja serakah, kata Zichen dengan marah. Seperti kata pepatah, saat bertemu seseorang, Anda harus membaginya 50-50. Terakhir kali, saya tidak keberatan. Namun kali ini, harus 50-50. Lagipula, saya pernah menyelamatkan Anda sebelumnya. Omong kosong, 37 persen. Kau bisa mendapatkan 30 persen, atau tidak sama sekali. Jika kau mampu, cari saja sendiri. Zichen marah. Sikap Biksu yang tidak tahu malu itu membuatnya sangat tidak senang. Mereka berdua bernegosiasi seperti ini, maju mundur, dan langsung mengabaikan lebih dari 50 zephir. Apa yang terjadi? Karena diabaikan oleh mereka berdua, semua orang di udara tercengang. Terlebih lagi, situasi di hadapan mereka agak mencurigakan. Akibatnya, mereka tidak segera menyerang, dan hanya mempersempit pengepungan. Situasi di depannya agak aneh. Biksu yang kuat ini sebenarnya tidak mungkin menjadi pemilik batu-batu primordial, dan bersedia untuk membaginya dengan anak di tahap awal alam zephir. Namun yang aneh adalah bahwa anak di tahap awal alam zephir tidak mau membaginya, dan hanya memberi Biksu itu 30 persen, dan masing-masing dari mereka sangat murah hati. Akibatnya semua orang menjadi bingung. Kekuatan tempur Biksu itu terlihat jelas bagi semua orang. Mengapa dia harus tunduk pada seorang kultifator alam zephir tahap awal? Itu benar, penampilan Biksu itu saat ini persis seperti itu. Ada sesuatu yang aneh dan bermasalah tentang hal itu. Semua orang punya firasat buruk. Pada saat ini, salah satu dari mereka melihat ke arah Zichen dan tiba-tiba berkata, apakah kalian memperhatikan bahwa orang ini di tahap awal perlombaan udara kekaisaran terlihat agak familiar? Jangan bilang, aku juga merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kupikir itu ilusi. Tidak buruk, tidak buruk. Dia memang tampak familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Banyak orang membuka mulut mereka. Pada saat ini, mereka semua merasa bahwa Zichen tampak sangat familiar. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Sekarang aku ingat, bukankah dia si idiot yang menarik kita keluar setelah memberi tahu musuh? Ya, itu dia. Penampilan orang itu yang sudah meninggal, bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku masih bisa mengenalinya. Orang tidak bermoral inilah yang memancing kita keluar, tapi bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia masih hidup? Benar, itu si idiot itu. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri, dan bahkan senjata rohnya pun rusak. Tapi bagaimana dia masih hidup? Semua orang berteriak kaget. Mereka semua mengenali Zichen, dan semuanya berbicara dengan kasar. Saat itu, Zichen hampir membuat mereka marah sampai mati. Rencana yang bagus untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Kita semua telah ditipu olehnya. Ekspresi imperial air Rache yang memimpin menjadi sangat dingin. Sekarang setelah dia melihat pihak lain, dia mengerti segalanya. Pihak lain sama sekali tidak panik, dan dia juga tidak berusaha mati. Semuanya disengaja. Ini adalah penipuan, dan tujuannya adalah untuk membiarkan imperial air Rache lainnya mengambil tindakan terlebih dahulu sementara dia memalsukan kematiannya. Kemudian, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia akan menyelinap ke dalam tambang dan mencuri batu vitalitas. Setelah mengenali Zichen, tatapan orang-orang dari imperial air Rache menjadi tidak bersahabat. Gelombang dingin melonjak di mata mereka. 40-60. 40-60 seharusnya baik-baik saja. Wajah Biksu itu tampak tak berdaya, seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Kau Biksu terkutuk, teruslah bermimpi. Zichen masih tidak mau. Setiap kali dia memberi Biksu itu 10% lebih, dia merasa jantungnya berdarah, seolah-olah Biksu itu sedang menggali dagingnya. Namun setelah melihat sekeliling dan melihat imperial air Rache, Zichen tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, 40-60. 40-60. Aku akan membiarkanmu memanfaatkanku. Namun setelah ini, kau tidak akan mendapatkan bagian dari 50 cincin ini. Pandangan Biksu itu juga menyapu kerumunan. Setelah berpikir sejenak, ia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra, Amitaba. Saya seorang Biksu, dan saya tidak suka membunuh. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam hal semacam ini yang akan membawa saya ke neraka. 40-40 saja. Zichen sangat marah hingga ia ingin menamparkan Biksu jahat ini, yang penuh dengan kebaikan dan kebenaran tetapi telah melakukan banyak hal jahat. Tak jauh dari situ, orang-orang dari imperial air Rache kebingungan. Mereka tidak mengerti. Setelah keduanya sepakat, mereka mulai membagikan batu vitalitas. Zichen melambaikan lengan bajunya, dan sinar cahaya bersinar. Dia mengambil 60% dari tumpukan batu vitalitas, menyisakan 40 untuk Biksu itu. Ini baru 35%. Sang Biksu bergumam. Ia tampak enggan, tetapi ia tetap mengambil batu vitalitas itu. Zichen sangat marah. Dia merasa bahwa dia telah mengambil kurang dari 60% batu primordial, bahkan mungkin 50%. Hampir 100 juta yuan batu dirampas begitu saja. Semua orang merasa hampa di hati mereka ketika mereka kehilangan sesuatu yang berkilau di depan mereka. Hal ini benar-benar memengaruhi suasana hati mereka. Selain itu, mereka sama sekali diabaikan dari awal hingga akhir, yang benar-benar membuat mereka marah. Biksu sialan, serahkan batu vitalitas itu. Pemimpin perlombaan udara kekaisaran berteriak. Amitabha, Biksu itu melafalkan nama Buddha dan berkata, batu-batu purba ini milik dermawan muda ini, bukan Biksu malang ini. Jika kamu menginginkannya, cari saja dia. Begitu selesai berbicara, sang pendeta pun mundur jauh, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kerumunan itu tercengang. Niat membunuh yang melonjak menghilang sekali lagi. Mereka tidak mengerti, bukankah kedua orang ini adalah teman? Mengapa mereka menjadi seperti ini setelah membelah batu vitalitas? Biksu, apa maksudmu? Kerumunan itu bingung. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku hanya menginginkan batu vitalitas milikku sendiri, dan dia menginginkan cincin spiritual milikmu. Kalian berdua kebetulan ingin merebut batu vitalitas miliknya. Ini adalah konflik antara kalian berdua. Kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Aku bisa menjadi saksi, tetapi aku tidak akan berpartisipasi. Tentu saja, jika kalian ingin merebut batu vitalitas milikku, aku tidak akan membiarkannya begitu saja, kata Biksu itu dengan serius. Namun, orang-orang dari imperial air Rache bingung. Apa yang sebenarnya terjadi, itu seperti teka-teki. Kerumunan itu tidak mengerti. Mereka tidak mengerti arti dari kata-kata Biksu itu, tetapi mereka mengerti sebagian maknanya. Dia tidak bermaksud untuk ikut campur dalam masalah ini, dan anak ini, yang masih dalam tahap awal perlombaan udara kekaisaran, cukup seraka untuk ingin merebut cincin spiritual mereka. Nak, kau sudah bosan hidup. Kau baru saja berada di tahap awal perlombaan udara kekaisaran, dan kau berani punya ide tentang kami. Kau sedang mencari kematian. Apakah kau memakan isi perut macan tutul, atau otakmu terjepit pintu? Beraninya kau punya ide tentang kami. Sialan, beraninya kau punya ide tentang kami. Bunuh, bunuh dia, dan gunakan batu vitalitasnya sebagai kompensasi. Orang-orang dari imperial air Rache berteriak, mata mereka bersinar dengan keserakahan. Orang harus tahu bahwa pihak lain telah mengambil puluhan juta batu vitalitas dengan lambayan tangannya. Hampir tanpa perintah yang disengaja, orang-orang dari perlombaan udara kekaisaran menyerbu ke arah Zichen, dengan niat membunuh yang tak berujung melonjak. Apakah kalian disini hanya untuk merebut batu vitalitas, atau untuk membunuh? Zichen mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang dari imperial air Rache. Untuk pertama kalinya, dia menatap mereka secara langsung dan bertanya dengan suara tenang. Huff, masih perlu bertanya. Tentu saja, kami disini untuk membunuh dan merebut batu vitalitas. Seseorang tertawa. Tidak bisakah kita merebut batu vitalitas tanpa membunuh orang? Tanya Zichen. Nak, jangan bicara omong kosong. Hari ini adalah hari kematianmu. Lebih banyak orang tertawa, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jika pendeta yang mengatakan ini, mereka tentu akan mempertimbangkannya. Namun, seorang anggota imperial air Rache yang masih tahap awal berani berbicara kepada mereka seperti ini. Itu sama saja dengan mencari kematian. Baiklah, aku mengerti. Zichen mengangguk. Nak, apa yang kau mengerti? Di kejauhan, orang-orang dari imperial air Rache bertanya. Aku mengerti. Aku juga ingin membunuh dan merebut batu vitalitas. Saat suaranya jatuh, mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, dia bergegas menuju orang-orang dari imperial air Rache. Kau sedang mencari kematian. Orang-orang dari imperial air Rache tertawa, mengira pihak lain hanya sedang mencari kematian. Namun setelah satu kali bertukar pikiran, mereka tahu bahwa mereka salah. Pihak lain tidak sedang mencari kematian, mereka lah yang mencari kematian. Engah. Cahaya keemasan menyala, dan bila emas menyala, salah satu orang dari imperial air Rache terpotong menjadi dua. Darah berceceran, dan mayatnya jatuh ke tanah. Sebuah cincin roh ada di tangan pihak lain. Selanjutnya, kata Zichen, suaranya dingin. Peng. Begitu salah satu anggota imperial air Rache tewas, Zichen bergegas menuju yang kedua. Dalam kilatan cahaya keemasan, sebuah pukulan mendarat di dada pihak lain. Saat berikutnya, suara keras terdengar, dan pihak lain terdorong mundur. Organ-organ dalamnya hancur, dan vitalitasnya menghilang. Engah. Orang-orang dari klan udara kekaisaran ketiga datang dengan cepat. Zichen melintas dengan cepat, dan cahaya kemasan bersinar di antara jari-jarinya. Kemudian, sebuah kepala terbang tinggi, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tiga orang dari imperial air Rache terbunuh, dan tiga cincin roh ada di tangannya. Semuanya begitu cepat dan menentukan. Bagaimana mungkin, raut wajah semua orang berubah. Mereka tidak mengerti bagaimana imperial air Rache tahap awal bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Ekspresi Zichen dingin. Ia berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat melewati tiga orang dari imperial air Rache. Kali ini, tiga orang lainnya tewas. Enam. Suara dingin itu membuat orang gemetar. Bunuh, serang semuanya dengan sekuat tenaga. Orang-orang dari imperial air Rache lainnya merasakan ada yang tidak beres. Mereka semua berteriak dan bergegas menuju Zichen. Dalam sekejap, semua orang dari imperial air Rache bergerak. Serangan-serangan dahsyat muncul satu demi satu, dan cahaya terang memenuhi langit. Satu demi satu, senjata-senjata roh menelan cahaya dingin dan menebas ke arah Zichen. Suara mendesing. Suara mendesing. 427. Ini ditakdirkan menjadi pembantaian sepihak. Zichen, yang memiliki kecepatan tercepat di dunia, tidak takut dikepung. Tidak peduli berapa banyak serangan yang muncul di langit, dia masih bisa menghindar dengan cepat. Dia hanya akan terkena beberapa serangan, dan jika dia tidak bisa menghindar, dia akan menyerang lagi. Namun, setiap serangannya sangatlah kuat. Bang, dengan suara keras, senjata roh tersapu oleh angin tinju dan langsung hancur. Ekspresi semua orang berubah, merasa itu tidak masuk akal. Mengapa mereka melihat dua makhluk yang bisa menghancurkan senjata roh dengan tangan kosong dalam satu hari? Banyak ahli juga memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Di samping mereka, Mong menempelkan kedua telapak tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang melantunkan kitab suci untuk orang mati. Swash! Kekosongan bergetar, dan hawa dingin muncul di belakang Zichen. Cahaya pedang tajam diarahkan ke punggungnya. Ini adalah serangan diam-diam, dan waktunya sangat akurat. Yukong yang menyerang pandai dalam pembunuhan. Namun, Zichen tampaknya sudah menduganya. Sosoknya seperti hantu saat ia melesat ke samping, menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, ia melancarkan pukulan gemilang. Ledakan, senjata roh lainnya hancur, tetapi cahaya tinjunya tidak menghilang. Senjata itu terus bergerak maju dan mengenai dada penyerang diam-diam itu, menghancurkan organ dalamnya. Biasanya, senjata roh yang kuat tidak bisa dihancurkan. Namun hari ini, di hadapan Zenkong tahap awal, senjata-senjata itu seperti kertas, hancur hanya dengan satu serangan. Lebih jauh lagi, Zenkong yang kuat hari ini seperti anak ayam kecil, yang dibantai oleh orang lain. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin Yukong telah meninggal. Ekspresi Zichen dingin, dan tindakannya cepat dan tegas. Ketika lawannya meninggal, dia dengan cepat mengambil cincin roh lawannya, menyebabkan kerumunan menjadi terkejut dan malu. Bunuh, serang dengan seluruh kekuatanmu dan bunuh dia dengan cepat. Teriakan keras masih terdengar. Delapan Yukong tahap akhir semuanya menyerang, bertekad untuk membunuh Zichen. Bahkan saat ini, mereka sudah menebak-nebak identitas Zichen. Yukong yang lain menyerbu dan menyerang dari segala arah, hampir membentuk jaring yang tak terhindarkan. Namun, itu hampir tidak berguna. Sangat sedikit serangan yang bisa mendarat pada Zichen, dan bahkan jika ada, tidak banyak yang bisa menembus pertahanannya. Zichen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan menunjukkan niat membunuhnya. Cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya, dan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi muncul kembali. Ledakan. Dengan satu pukulan, cahaya kemasan menyambar dan seorang kultifator alam zefir tahap akhir terhempas. Di sekeliling, semua orang sangat terkejut. Seberapa familiarkah pemandangan ini? Sebelumnya, pemandangan ini telah membuat mereka sangat terkejut. Kau, kau adalah Sanren yang berbudiluhur. Ekspresi semua orang berubah. Banyak dari mereka yang sudah ketakutan luar biasa saat melihat pemandangan ini, dan pikiran untuk mundur pun muncul di hati mereka. Siapakah sang kultifator berbudiluhur? Itu adalah eksistensi yang dapat menghalangi serangan prajurit pil. Lebih jauh lagi, ia telah membunuh sekelompok beberapa ratus prajurit pil dan memaksa mereka melarikan diri. Dia adalah kultifator berbudiluhur. Lari. Berlari. Pada saat ini, ketakutan di hati orang banyak benar-benar muncul. Satu persatu, mereka kehilangan keinginan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka berbalik dan melarikan diri, takut bahwa mereka akan terbunuh jika mereka sedikit lebih lambat. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan pergi, kata Zichen. Suaranya dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Zichen menunjuk dengan jarinya, menyebabkan langit bergetar. Sebuah jejak jari emas muncul, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang saat menunjuk ke salah satu anggota klan Yu. Ah, tidak. Anggota klan Yu menjerit ngeri dan menopang perisai cahaya pertahanan, ingin memblokir serangan itu. Namun, jelas itu tidak mungkin. Jari petir meledak, dan energi penghancur berdesir, langsung menelan lawan. Anggota klan Yu lainnya terbunuh. Zichen berdiri di udara dan tidak mengejar yang lain. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan segel sederhana pun muncul. In ekstrim dan yang ekstrim yang telah lama ditunggu-tunggu ditampilkan secara bergantian, mekar dengan cahaya tak berujung saat mereka melaju ke depan. Cahaya kemasan itu tajam dan kuat. Kemanapun cahaya itu lewat, retakan halus muncul di angkasa, melenyapkan segalanya. Sosok-sosok yang melarikan diri itu ditembus oleh cahaya kemasan, dan mereka jatuh dari langit satu per satu, vitalitas mereka menghilang. Teriakan ketakutan dan permohonan belas kasihan bergema di angkasa. Penggarap bajik, kau bukan seorang biksu. Kau adalah iblis. Ah, setan, tolong. Penggarap berbudiluhur, kau sangat kejam dan membunuh orang-orang tak berdosa. Kau akan mati dengan mengerikan. Kutukan dan makian terdengar tiada henti. Zichen berdiri di udara, menghadapi kutukan dan umpatan. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tetap dingin seperti sebelumnya. Segel terus muncul di tangannya, dan semua jenis teknik pertempuran yang kuat ditampilkan. Cahaya kemasan yang cemerlang bersinar dari waktu ke waktu, membunuh satu demi satu anggota klan Yu. Keterampilan bertarung yang hebat, setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Wajah biksu itu serius, seolah-olah dia telah melampaui dunia fana. Hanya ketika dia melihat Zichen menggunakan teknik bertarung, warna manusia akan muncul di matanya. Setiap teknik pertempuran yang digunakan Zichen luar biasa. Suara mendesing. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke udara. Di antara mereka, ada beberapa kultifator yang berhasil lolos dari serangan Zichen dengan susah payah. Sebelum mereka sempat bernapas lega, kera iblis yang berdiri di bahu Zichen akan melambaikan cakar kecilnya ke arah mereka. Pada saat berikutnya, cahaya hitam yang seperti rantai melilit tubuh Yukong dan menariknya kembali. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Tubuh anggota klan Yu tidak terkendali, dan dia jatuh kembali ke udara. Cahaya hitam yang melilit tubuhnya seperti tali yang tidak bisa diputus. Itu sangat aneh. Meski tali cahaya hitam itu tidak bertahan lama, bagi Zichen, jeda sesaat sudah cukup. Di mana cahaya kemasan itu lewat, cahaya hitam itu menghilang. Anggota klan Yu tertebas, dan darah berceceran di langit. Ini adalah pembantaian sepihak. Lebih dari 50 anggota klan Yu tewas satu per satu. Zichen menunjukkan sisi kejamnya, tidak membiarkan satu pun hidup. Setelah itu, kera iblis mencicit, berubah menjadi cahaya hitam, dan bergegas ke mayat-mayat untuk mengumpulkan cincin spiritual bagi Zichen. Ia sangat bahagia. Setelah beberapa saat, kera iblis kembali dengan setumpuk cincin spiritual di cakar kecilnya, memamerkannya kepada Zichen. Kali ini, hasil panen Zichen sangat besar. Selain puluhan juta batu vitalitas, ada lebih dari 100 cincin spiritual di tangannya. Sekarang, hitung berapa banyak batu vitalitas yang kumiliki. Meninggalkan medan perang, Zichen menemukan tempat yang indah dan mulai menghitung hasil panennya. Dia membuka cincin spiritual satu demi satu dan menghitung kekayaan di dalamnya. Hem, ini lumayan. Ada lebih dari seribu batu vitalitas tingkat menengah. Ini pasti cincin spiritual anggota klan Yu tingkat menengah. Yang ini terlalu miskin. Mengapa hanya ada batu vitalitas kelas rendah? Bahkan tidak ada satupun batu vitalitas kelas menengah. Benar-benar miskin. Wah, banyak sekali. Ada lebih dari 3.000 batu vitalitas tingkat menengah. Membuka cincin roh satu demi satu, Zichen merasa seperti sedang berburu harta karun. Ia berseri-seri karena gembira. Ia tidak pernah menyadari bahwa menghitung batu primal bisa menjadi hal yang menyenangkan. Itu bisa membuat seseorang bahagia untuk waktu yang lama. Zichen tidak memiliki banyak batu vitalitas yang tersisa dari perampokan terakhir. Awalnya dia khawatir bahwa tanpa batu vitalitas kelas menengah, kecepatan kultivasinya akan melambat. Namun setelah kejadian ini, Zichen tidak perlu khawatir sama sekali. Sejauh ini, Zichen telah melihat lebih dari 10.000 batu vitalitas tingkat menengah, dan masih banyak cincin spiritual yang belum dia periksa. Batu-batu vitalitas ini cukup baginya untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Apa yang kau lihat? Aku bilang, kau tidak punya bagian dari benda-benda ini. Melihat begitu banyak batu vitalitas yang bersinar dan berkilauan, Zichen sangat gembira. Namun, ketika dia melihat biksu itu datang, dia segera menjadi waspada dan dengan cepat mengambil cincin spiritual yang belum dia periksa. Berhentilah bersikap seperti penjahat. Aku di sini bukan untuk meminta batu-batu primordial. Aku di sini untuk menanyakan rencana apa yang kau miliki untuk masa depan. Tyron menatap Zichen saat ia mengambil semua cincin spiritual dan berkata dengan suasana hati yang buruk. Temukan tempat untuk mengasingkan diri dan menerobos ke tahap tengah klan Yu. Kata Zichen. Kau mengandalkan batu vitalitasmu yang rusak itu untuk menerobos ke tahap tengah klan Yu. Biksu itu melengkungkan bibirnya dengan jijik. Apa maksudmu? Zichen menatap biksu itu. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal, lebih dari 10 ribu batu vitalitas tingkat menengah. Ini adalah jumlah yang sangat besar, cukup bagi seorang kultifator klan Yu biasa untuk menerobos. Namun, Zichen bukanlah orang biasa. Energi pamungkasnya sangat murni, jadi konsumsi energi ini sangat besar. Kispiritual langit dan bumi yang sama dapat dengan mudah disempurnakan oleh orang lain menjadi energi asal, tetapi Zichen tidak bisa. Untuk mengubahnya menjadi energi tertinggi, ia harus menyempurnakan dan memurnikannya berulang kali. Ketika ia memperoleh kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, konsumsi yang diperlukan untuk terobosan juga berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Maksudku, kau bisa pergi ke pasar bersamaku dan menukarnya dengan lebih banyak batu vitalitas tingkat menengah untuk menerobos. Kata Biksu itu. Pasar, Zichen mengerutkan kening. Benar sekali, itu tempat untuk berdagang. Kamu bisa menukarkan apa saja. Kalau beruntung, kamu bahkan bisa menukarkan senjata ajaib. Apa, kau bahkan bisa menukarnya dengan senjata ramuan? Zichen terkejut. Di negeri orang-orang biadab, bahkan jika Anda memiliki cukup batu vitalitas, Anda tidak dapat membeli senjata ramuan apapun. Senjata-senjata itu tidak dijual di negeri orang-orang biadab. Bahkan di tanah kekacauan, Zichen menemukan bahwa tidak semua monster tua Naschen Kor memiliki senjata eliksir. Di tempat ini, senjata eliksir masih langka. Di mana pasarnya? Ayo pergi sekarang, Zichen berkata dengan cemas. Dia sangat kaya sekarang, dan batu primordial yang dimilikinya mendekati seratus juta. Tidak sekarang, aku harus kembali ke lembah serigala liar. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Kenapa kembali? Untuk menjadi manajer kedelapan lagi. Bahkan jika kamu melakukannya selama seratus tahun, kamu tidak akan mendapatkan sebanyak yang kamu dapatkan hari ini. Zichen mengerutkan bibirnya. Saya akan kembali dan melihat tambang itu. Saya merasa ada sesuatu yang aneh di sana, kata Biksu itu dengan sungguh-sungguh. Namun, bagaimana mungkin Zichen percaya bahwa Biksu itu bersikeras untuk kembali? Dia pasti memiliki sesuatu yang tersembunyi di lembah serigala liar, atau dia memiliki beberapa ide jahat lainnya. Namun, Zichen bertekad untuk tidak kembali. Dia ingin membeli senjata ajaib di pasar yang disebutkan oleh Biksu itu. Apakah menurutmu mudah untuk sampai ke pasar? Bukan hanya perjalanannya yang panjang, di sepanjang jalan juga ada bandit. Jumlah banditnya bahkan lebih banyak daripada jumlah belalang. Dengan kekuatanmu sendiri, keinginan untuk sampai ke sana dengan lancar hanyalah sebuah mimpi, kata Biksu itu. Tidak seseram itu, Zichen menatap pendeta itu, mencoba melihat apakah dia berkata jujur dari ekspresinya. Sejauh ini, di daerah pinggiran ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa terbang ke pasar sendirian dalam keadaan hidup, Mong memperingatkan. Lalu bagaimana yang lainnya bisa sampai di sana? Mereka bepergian dalam kelompok yang dipimpin oleh monster Tuan Aschenkor. Meski begitu, mereka harus menghadapi berbagai macam pertempuran. Apakah itu menakutkan? Tentu saja. Jadi sebaiknya kau kembali bersamaku dulu. Setelah itu kita akan menjelajahi tambang sebelum pergi ke pasar. 428. Zichen tidak mendengarkan bujukan Tyron. Setelah mendapatkan lokasi pasar yang tepat, dia berangkat ke sana. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Jika semuanya berjalan lancar, Zichen akan dapat mencapai pasar dalam beberapa bulan. Namun, Tyron telah mengatakan dengan jelas bahwa akan ada banyak bandit di sepanjang jalan. Ada beberapa vaksi besar dan kecil. Bahkan monster Tua dan Yuan mungkin tidak dapat melewatinya dengan lancar. Oleh karena itu, perjalanan Zichen ditakdirkan tidak akan mulus. Fakta membuktikan bahwa hal ini memang terjadi. Pada hari kedua, Zichen bertemu dengan sekelompok bandit. Di Bethlehem Lens, mereka yang bisa disebut bandit semuanya adalah Zephyr. Kelompok yang terdiri dari enam orang ini jelas-jelas adalah bandit. Ada satu Zephyr akhir, tiga Zephyr tengah, dan tiga Zephyr awal. Enam orang itu mengelilingi Zichen, hawa membunuh-membuncah di sekeliling mereka. Senjata-senjata roh di tangan mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tanpa banyak bicara, pertempuran sengit pun terjadi. Ini adalah Bethlehem Lens. Semuanya berdasarkan perampokan. Pertarungan sengit itu berakhir secepat awalnya. Enam bandit Zephyr berubah menjadi mayat dingin. Cincin roh mereka diambil, dan Zichen selamat tanpa cedera. Selama tiga hari berturut-turut, Zichen berhadapan dengan para bandit. Setelah pertempuran sengit, semua bandit terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa hidup. Selain itu, Zichen juga memperoleh beberapa keuntungan kecil. Konsumsinya sangat mencengangkan. Energi ekstrim bagaikan jurang tak berdasar. Bahkan dengan puluhan ribu batu primordial kelas menengah, Zichen tidak dapat mempertahankannya lama-lama. Dalam tiga hari ini, ia bertemu dengan beberapa bandit Zephyr. Hal ini memunculkan sebuah ide dalam benak Zichen. Setelah itu, ia mengubah penampilannya, berubah menjadi kultifator berbudiluhur yang tak terkekang. Membawa serta kera iblis, ia berkultifasi di malam hari dan bergegas di siang hari. Ia berjalan dengan angkuh tanpa ada niat untuk menyembunyikan jejaknya. Selama kurun waktu tersebut, setiap kali menemukan jejak bandit, ia sengaja tinggal beberapa saat hingga bandit tersebut muncul. Haha, Zephyr yang masih muda berani keluar sendirian. Hanya ingin mencari kematian. Pergi dan bunuh dia. Kata-kata yang sama, tawa sinis yang sama, dan adegan yang sama terjadi hampir setiap hari. Melihat para bandit itu, Zichen tampak berubah menjadi iblis, berlari ke dunia untuk menuai kehidupan demi kehidupan. Semua bandit terbunuh, tidak ada satupun yang tersisa hidup. Itulah aturan Fringe, yang kuat hidup dan yang lemah mati. Dan Zichen telah menunjukkan sisi kejam dan tegasnya. Zichen bergerak maju di tengah pembantaian. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu, dan Zichen telah menghadapi puluhan pasukan. Semuanya adalah pengguna terbang, dan jumlah pengguna terbang yang telah dibunuhnya tidak terhitung banyaknya. Selama bulan ini, Zichen berkultivasi di malam hari dan membantai di siang hari. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya, pemahamannya tentang keterampilan bertarung juga semakin mendalam. Khususnya ekstrim yin dan ekstrim yang, telah mengalami kemajuan pesat. Ini adalah keterampilan bertarung yang bahkan tidak dapat dikembangkan oleh pemuda petir. Ketika ia memperoleh warisan, Zichen telah melihat dengan jelas pemandangan langit runtuh dan bumi terkoyak ketika kedua keterampilan bertarung ini dilepaskan. Selain itu, Zichen akhirnya memahami esensi sejati dari gaya pertama tinju tirani. Dia sekarang mampu melepaskan pukulan tirani yang benar-benar sangat kuat. Setelah sebulan bertarung, Zichen benar-benar lelah membunuh. Jadi, selama bulan kedua, selain beberapa pemimpin bandit atau orang-orang yang sangat kejam, Zichen jarang membunuh siapapun. Meskipun dia telah melepaskan beberapa orang, dia harus mendapatkan cincin roh. Itulah alasan utama mengapa Zichen bertindak. Dan nama manusia berbudiluhur yang tak terkekang pun mulai tersebar di wilayah-wilayah luar. Seorang pengguna terbang tingkat awal memiliki kekuatan seperti pengguna terbang tingkat atas, dan ia juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak dapat mengepungnya. Berbagai perbuatan manusia mulia yang tak terkekang itu tersebar di wilayah-wilayah luar, sampai-sampai beritanya seolah-olah tumbuh sayap dan menyebar hingga ke kedalaman. Untuk sesaat, hal itu menyebabkan ekspresi banyak bandit dan orang-orang yang tidak terkekang berubah. Setelah semalaman berkultivasi, Zichen membuka matanya saat fajar. Matanya berkedip-kedip. Sudah waktunya untuk pergi. Dia telah berjalan dan berhenti seperti ini selama dua bulan terakhir. Mencicit, mencicit. Di samping, melihat Zichen bangun, sikra iblis segera melompat dan bersembunyi di pelukan Zichen, lalu melanjutkan istirahatnya. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang akan kuhadapi kali ini. Zichen dipenuhi dengan antisipasi. Melangkah maju seperti ini juga merupakan semacam pengalaman. Setelah terbang beberapa saat, Zichen melihat mayat-mayat di tanah. Mereka semua terbang, dan masih ada darah yang mengalir dari luka-luka mereka. Jelas bahwa mereka telah meninggal belum lama ini, dan cincin roh mereka telah lama diambil. Dua kekuatan pasti telah bertabrakan. Ada banyak luka pada mayat-mayat itu, dan mereka tampak berantakan. Selain itu, mereka ditinggalkan oleh senjata yang berbeda. Setelah memeriksa mayat-mayat itu, Zichen terus maju. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara ledakan energi di kejauhan. Saat dia melihat ke atas, dia melihat banyak sosok di kejauhan seperti titik-titik hitam kecil. Saat Zichen mendekat, pertempuran telah berakhir. Itu adalah pertempuran antara dua kekuatan, dan saat ini, satu pihak telah kehilangan semua anggotanya. Di sisi lain, masih ada selusin pengguna terbang yang berlumuran darah dan dipenuhi niat membunuh. Ya, pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hitam dengan tatapan dingin dan aura yang kuat. Setelah melihat Zichen, dia sedikit mengernyit. Masih ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Aku akan menghadapinya. Seorang pemuda di tahap awal pengguna terbang menyerang Zichen dengan senjata roh. Dia bukan pengguna terbang tahap awal biasa. Sebelumnya, dia telah membunuh setidaknya tiga makhluk dengan level yang sama. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia bisa menghadapi musuh dengan level yang lebih tinggi. Pada saat ini, pertempuran telah berakhir, dan masih ada satu yang tersisa. Dia juga ingin memamerkan kekuatan tempurnya, dan menebas ke arah Zichen dengan senjata rohnya. Peng. Namun, pada saat berikutnya, Zichen meninju. Cahaya kemasan menyala, dan senjata roh itu meledak. Pemuda itu terlempar ke belakang, matanya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan hidupnya berangsur-angsur menghilang, dan cincin rohnya telah diambil. Membunuh seketika. Apa? Ekspresi orang lain berubah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk menghancurkan senjata roh dalam satu serangan dan membunuh seorang ahli luar biasa dengan level yang sama, kekuatan pertempuran ini sungguh mengejutkan. Zichen berdiri di udara, jubahnya berkilauan. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, serahkan cincin roh itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Daoiz Bao, kau sungguh percaya diri. Seorang pengguna terbang tingkat awal berani menyombongkan diri tanpa malu. Kau pikir kau siapa? Seorang pengguna terbang tahap akhir berteriak, matanya berkilat dingin. Ia memegang pisau panjang di tangannya, dan tubuhnya berlumuran darah. Jelas bahwa ia telah membunuh banyak orang. Lawan bisa membunuh seorang pengguna terbang tahap awal dalam satu serangan, jadi dia secara alami tidak lemah. Pada saat ini, selain pengguna terbang tahap akhir, yang lain tidak berani berbicara. Zichen mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Daoiz Bao, mati saja. Begitu kata-kata itu terucap, niat membunuh melonjak, dan pengguna terbang tahap akhir menyerbu ke arah Zichen. Cahaya pedang seperti air terjun jatuh dari langit, membawa aura yang mengerikan. Sosok kuat tahap akhir itu memiliki senyum menyeramkan di wajahnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan ada aura pembunuh di tubuhnya. Dengan gerakan yang sama, dia telah membunuh banyak sekali eksistensi pengguna terbang tahap awal. Tapi kali ini, ledakan. Zichen melancarkan pukulan, cahaya kemasan menyala, dan cahaya bila air terjun itu langsung hancur. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyala di depan pengguna terbang tahap akhir. Uff, dengan suara lembut, sebuah kepala melayang ke atas, dan tubuh pengguna terbang tahap akhir jatuh dari langit. Dalam pertukaran sederhana, pengguna penerbangan tahap akhir terbunuh. Apa? Dia membunuh seorang pengguna terbang tingkat akhir dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Beberapa pengguna terbang tahap akhir yang sebelumnya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka bahkan lebih terkejut lagi saat ini, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Keubukan dari gua air terbang. Apakah ke penggarap lepas yang berbudiluhur? Tiba-tiba, terdengar suara ngeri. Gua air terbang adalah pasukan yang dimiliki oleh pengguna terbang yang telah mati ini. Itu adalah pasukan kecil yang tidak layak disebut, dan telah dimusnahkan hari ini. Mereka mengira lawannya berasal dari gua air terbang, tetapi mampu membunuh pengguna terbang tahap akhir dalam satu gerakan. Kekuatan sebesar itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh kekuatan kecil seperti gua air terbang. Apa? Si petarung bebas berbudiluhur. Orang yang menakuti ratusan pengguna terbang dengan kekuatannya sendiri. Semua orang berseru, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Baru-baru ini, reputasi sang penggarap lepas berbudiluhur telah menyebar. Hampir setiap kelompok bandit telah mendengar tentangnya. Dalam dua bulan terakhir, ia telah membunuh banyak pengguna terbang dan menciptakan legenda yang tak terkalahkan. Ia dikenal sebagai pengguna terbang yang tak terkalahkan. Kabarnya, pendekar kejam itu baru berada di tahap awal pendekar terbang, dan dia belum terlalu tua. Dia mengenakan jubah taois, semua orang memandang Zichen dan mendapati bahwa dia sangat mirip dengan pendekar kejam yang dikabarkan. Hentikan omong kosongmu, serahkan cincin roh, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Suara Zichen dingin saat dia menatap semua orang dan mengulanginya. Itu benar-benar dia. Astaga, aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Apakah dia membunuh dari daerah luar sampai ke sini? Yang lain terkejut, dia benar-benar iblis. Siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang telah dia bunuh di sepanjang jalan? Sungguh arogan. Kultifator bebas yang berbudiluhur, memangnya kenapa kalau kau tak terkalahkan di pengguna terbang? Apa kau tahu kekuatan mana yang kita miliki? Ekspresi pemimpin berjubah hitam itu berubah saat dia berteriak pada Zichen. Aku tidak peduli kekuatan apa yang kau miliki. Aku hanya mengakui cincin roh. Serahkan cincin rohmu dan kau akan hidup. Jika tidak, kau akan mati. Suara Zichen masih dingin. Huff, kami dari desa Banteng Barbar, kekuatan terkuat di wilayah ini. Ada beberapa ahli inti Naschenkor di desa kami. Jika kau berani merampok kami sekarang, berhati-hatilah agar kau tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup, teriak pria berjubah hitam itu. Kau mengancamku. Mata Zichen berkilat penuh niat membunuh. Itu bukan ancaman, itu fakta. Jika kau berani menyentuh kami, maka pengguna terbang yang tak terkalahkan tidak akan cukup, kecuali kau memiliki inti Naschenkor yang tak terkalahkan. Pria berjubah hitam itu berhadapan dengan Zichen. Bibir Zichen tiba-tiba melengkung membentuk senyum. Saat senyum itu mengembang sempurna, senyum itu berubah menjadi seringai menyeramkan. Sosok Zichen menghilang begitu saja. Tidak bagus. Melihat sosok kultifator bebas berbudiluhur itu tiba-tiba menghilang, ekspresi pemimpin itu langsung berubah. Ia dengan cepat menghindar ke samping. Of. Cahaya kemasan menyala, dan darah menyembur keluar. Salah satu lengan pemimpin tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan terbang ke udara. Sialan. Beraninya kau menyentuh orang-orang dari desa banteng barbar kita. Kau sedang mencari kematian. Pemimpin itu menutupi lengannya yang terputus dan berteriak. Bunuh. Bunuh dia untukku. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia melihat kesekeliling. Tidak ada seorangpun yang tersisa. Yang lainnya sudah melarikan diri. Lelucon macam apa ini? Dia adalah sang penggarap lepas berbudiluhur. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah memaksa ratusan orang untuk melarikan diri. Di antara mereka, tidak ada kekurangan penguasa gua yang kuat. Saat ini, hanya ada selusin dari mereka. Bagaimana mereka berani menyerang sang penggarap lepas berbudiluhur? Melihat sosok-sosok yang melarikan diri, hidung pemimpin itu hampir bengkok karena marah. Dia ingin berteriak agar mereka kembali. 429. Cahaya kemasan menyala, dan mata pemimpin itu meredup. Vitalitasnya menghilang, dan tubuhnya jatuh dari langit. Mengambil cincin itu, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar zefir yang melarikan diri. Engah! Cahaya kemasan berkelap-kelip seakan-akan ada bilah tajam yang mengiris. Darah menyembur keluar saat salah satu dari mereka jatuh dari langit. Mereka hanya berjumlah belasan orang, dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Zichen. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melarikan diri dan semuanya dibunuh oleh Zichen. Setelah dua bulan perjalanan, Zichen telah meninggalkan wilayah luar tanah kekacauan dan tiba di wilayah tengah. Dibandingkan dengan wilayah luar, ada lebih banyak ahli di sini, dan lebih banyak monster tua alam inti. Terlebih lagi, desa Banteng Barbar ini adalah salah satu kekuatan utama di wilayah tengah. Dikatakan bahwa ada 10 monster tua di alam inti. Zichen pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia bertindak tegas dan membunuh mereka semua. Mengambil cincin itu, Zichen pergi dengan tergesa-gesa. Dia relatif rendah hati di wilayah tengah. Tidak lama kemudian, sebuah tim yang terdiri dari hampir 100 orang tiba. Tidak sedikit dari mereka adalah ahli alam Zephir akhir, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Itu tim saudara kelima. Pantas saja mereka tidak bertemu dengan kita. Mereka semua sudah mati. Melihat orang-orang mati di tanah, wajah semua orang berubah. Serangan yang sangat tajam. Hampir semuanya terbunuh dalam satu serangan. Sangat bersih. Mungkinkah itu monster tua dari alam inti? Melihat luka-luka pada para kultifator yang mati, seorang pria parubaya mengerutkan kening. Tidak mungkin. Mengapa monster tua dari alam inti menyerang kita? Selain itu, dalam jarak ratusan ribu mil, siapa yang tidak tahu tentang desa banteng barbar kita? Siapa yang berani menjadi musuh dengan 10 monster tua dari alam inti? Tidak masalah. Kalau kita mati, ya sudah. Ayo kita jaga tambang itu dulu. Sebelum Milord kembali, tidak boleh terjadi apa-apa pada tambang itu. Kemudian rombongan itu pergi dengan tergesa-gesa, tanpa peduli sedikitpun terhadap mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Zichen bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dan tidak menemui seorang pun dari desa banteng barbar. Malam harinya, ia kembali bermeditasi, menyerap batu vitalitas tingkat menengah satu per satu. Energi langit dan bumi juga berkumpul ke arah Zichen dari segala arah. Tiba-tiba, Zichen merasakan aura kuat datang dari cakrawala. Mungkinkah orang-orang dari benteng sapi barbar telah menyusul? Zichen membuka matanya, sedikit mengernyit. Kemudian, dia menarik auranya dan bersembunyi, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Kalau benar-benar ada orang dari benteng-banteng barbar yang mengejarnya, maka dia tidak akan keberatan melepas mereka pergi. Beberapa saat kemudian, siluet muncul di langit. Ada ratusan dari mereka di udara, memancarkan aura yang kuat. Selain itu, tidak ada kekurangan keberadaan Zephyr plane tahap akhir di antara mereka. Begitu banyak prajurit alam Zephyr tahap akhir. Melihat siluet di langit, mata Zichen berbinar. Tidak ada monster tua dari alam pil asli di dalam tim. Dengan mengandalkan kecepatannya yang luar biasa, dia pasti bisa membantai semua orang dan menuai hasil panen yang besar. Lebih cepat? Lebih cepat! Jika kamu tidak bisa sampai di sana sebelum fajar, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Semua orang bergerak sangat cepat. Mereka buru-buru terbang di atas kepala Zichen dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak melepaskan indra spiritual mereka. Mengapa mereka terburu-buru? Mereka pasti sedang terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang terjadi di depan? Zichen mengerutkan kening dan muncul dari kegelapan. Di area ini, tidak ada kekuatan lain yang dapat mengirim begitu banyak ahli kecuali benteng-banteng barbar. Dapat dikatakan bahwa benteng-banteng barbar adalah penguasa sejati area ini. Sepuluh monster tua dan asli telah mengintimidasi semua orang. Malam itu, Zichen sedang berkultivasi. Setelah Fajar menyingsing, dia bangun dan berangkat. Tetapi sengaja atau tidak sengaja, dia pergi ke arah yang ditinggalkan orang-orang dari benteng-banteng barbar tadi malam. Sepanjang perjalanan, Zichen tidak menemui bandit lain. Daerah ini tampak benar-benar sepi. Intuisi Zichen mengatakan kepadanya bahwa pasti ada sesuatu yang aneh. Pada malam hari kedua, Zichen sekali lagi merasakan kehadiran para kultifator. Itu mereka. Itu adalah Zephyr Plain yang dia lihat malam itu dengan tergesa-gesa. Sekarang, mereka bersembunyi di sekitarnya dan terdeteksi oleh indera spiritual Zichen yang kuat. Malam segera tiba. Memanfaatkan kegelapan, Zichen dengan hati-hati menghindari para kultifator yang bersembunyi dan masuk lebih dalam. Setelah sekitar beberapa mil, dia berhenti. Karena dengan indera spiritualnya yang kuat, Zichen menemukan bahwa ada terlalu banyak kultifator yang bersembunyi di depannya. Tidak mungkin untuk melewatinya. Begitu dia menyelam lebih dalam, dia pasti akan ketahuan. Si kecil, silakan lihat. Zichen mengeluarkan si kecil dari pelukannya dan menggunakan transmisi suara untuk memberi isyarat kepadanya agar maju. Mata si kecil tampak kabur. Setelah mendengar perkataan Zichen, dia menganggupkan kepala kecilnya dan menepuk dadanya, seolah berkata, serahkan saja padaku. Setelah itu, dia seperti bola karet, menggelinding maju di tengah malam. Dia menyatu dengan malam, dan bahkan jika indera spiritual melintas, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Tempat apa ini? Ada begitu banyak zephyr plane yang menjaganya, dan mereka tampak begitu waspada. Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Zichen mengerutkan kening dan merenung. Ada lebih dari 100 zephyr plane yang tersembunyi. Formasi seperti itu pasti membuat Zichen berspekulasi. Tak lama kemudian, si kecil berguling ke belakang dan memberi isyarat ke arah Zichen dengan tangan kecilnya, matanya berbinar. Apa? Kamu bilang ini adalah urat mineral? Zichen terkejut. Si kecil menganggup dan memberi isyarat lagi, menunjukkan bahwa ini adalah urat mineral yang sangat besar. Seberapa besar? Tanya Zichen. Si kecil itu menanggapi lagi, ukurannya beberapa kali lebih besar dari urat mineral gua angin gelap. Urat mineral sebesar itu, bukankah seharusnya ada monster tua inti primer yang menjaganya? Mengapa ada begitu banyak zephyr plane yang menjaganya, dan semuanya begitu waspada, seolah-olah pertempuran besar akan segera terjadi? Apakah seseorang akan menyerang urat mineral ini? Zichen mendecak lidahnya. Tapi, siapa yang berani menyentuh benda-benda milik sepuluh monster tua inti primer? Zichen tidak percaya bahwa di dalam urat mineral sebesar itu, tidak akan ada monster tua inti primer yang menjaganya. Setelah berpikir cukup lama, Zichen masih belum dapat menemukan jawabannya, jadi ia memutuskan untuk tinggal dan mengamati sejenak. Saat langit cerah, Zichen mundur ke pinggiran kota. Dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Setiap malam, dia terus menyelinap masuk. Beberapa hari berlalu berturut-turut, tetapi tidak ada yang aneh terjadi. Zichen sedikit tidak sabar. Jika dia tidak merasa bahwa Zephyr Planes menjadi lebih gugup, Zichen pasti sudah pergi sejak lama. Sekarang, di malam hari, ada Zephyr Plain yang berpatroli di langit. Indra spiritual mereka yang besar menyebar, menyapu semua yang ada di pegunungan. Selain itu, ada juga kultifator yang berpatroli di siang hari. Zichen mundur jauh, diam-diam mengamati perubahan. Dua hari kemudian, ia menemukan jejak manusia di kejauhan. Agar tidak membuat musuh waspada, sikra iblis bergerak lagi, dan kemudian kembali membawa berita yang mengejutkan. Apa? Ada ratusan Zephyr Plain? Ekspresi Zichen berubah. Tampaknya benar-benar akan terjadi pertempuran hebat. Terlebih lagi, itu adalah Zephyr Planes terbanyak yang pernah dilihat Zichen dalam pertempuran. Seharusnya ada lebih dari seribu dari mereka. Zichen akhirnya mengerti mengapa hanya beberapa monster dari Savage Land yang bisa kembali hidup-hidup. Di sini, sekuat apapun Anda, jika Anda diserang oleh ratusan Zephyr Plain, Anda pasti akan mati, kecuali jika Anda seperti Zichen, yang memiliki kecepatan tercepat di dunia dan pertahanan fisik yang kuat. Jika ada pertempuran di Zephyr Plain, maka akan ada pertempuran antara monster-monster tua di Zephyr Plain. Ini seharusnya menjadi kekuatan besar yang tidak lebih lemah dari Barbarian Bull Village yang telah menyukai tambang ini. Zichen berpikir, menduga bahwa ia mungkin telah melihat pertempuran antara 20 monster tua di Zephyr Plain. 10 monster tua Zephyr Plain dan ratusan Zephyr Plain. Apakah itu hanya untuk segudang Yuan Stone? Saat itu, cadangan Yuan Stone di Dark Wind Cave hanya sekitar 100 juta, dan sengaja ditempatkan di sana. Jelas, sebagian besar telah diambil. Meskipun tambang ini lebih besar dari milik gua angin gelap, dengan monster tua Zephyr Plain yang mengawasinya, selama itu bukan jebakan, tidak akan ada banyak batu Yuan. Jelas tidak ada gunanya mengirim begitu banyak ahli. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Zichen. Mungkinkah ini bukan tambang batu Yuan? Di tanah kekacauan, biji Yuan Stone sangat berharga, tetapi ada juga hal-hal yang jauh lebih berharga. Misalnya, biji yang digunakan untuk memurnikan senjata pil jauh lebih berharga daripada Yuan Stone. Misalnya, jika endapan berlian ditemukan, hal itu akan mengguncang dunia. Memikirkan hal itu, Zichen menjadi bersemangat. Mungkin tambang ini benar-benar mengandung beberapa biji berharga, dan bahan-bahan yang dihasilkannya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan senjata pil. Itu akan menjelaskan mengapa kekuatan lain bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk menyerang lapisan ini. Zichen menunggu dengan sabar di pinggiran selama dua hari. Pada malam hari ketiga, kelompok orang itu menyebar, menyerang tambang dari segala arah. Serangan musuh, pertahankan tambang. Bersamaan dengan teriakan yang memekakan telinga, pertempuran yang dahsyat dan kacau pun dimulai. Di tengah kegelapan malam, muncul seberkas cahaya, diikuti oleh serangkaian ledakan. Langit hancur karena ledakan energi yang mengerikan, dan gelombang fluktuasi energi menyebar ke segala arah. Haha, orang-orang dari benteng-banteng barbar, aku penasaran berapa banyak kristal perak daluo yang sudah kalian tambang akhir-akhir ini. Tawar yang menggema di langit dan bumi. Aura-aura kuat muncul, semuanya di alam sefir akhir. Aura-aura itu membentuk kekuatan dahsyat yang menyerbu ke arah tambang. Sialan, itu orang-orang gunung matahari terbenam. Bunuh mereka, sebuah suara dingin terdengar dari dalam tambang, kemudian sekelompok orang dari alam sefir menyerbu keluar. Ledakan. Gelombang energi menyapu, dan serangkaian ledakan terdengar. Ini adalah pertempuran yang kacau. Ada lebih dari seribu orang dari alam sefir yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan ada orang-orang dari alam sefir yang sekarat setiap saat. Darah berceceran di mana-mana, dan hanya dalam beberapa saat, dunia dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Peng. Gelombang energi jatuh, gunung-gunung meledak, dan tumbuhan berubah menjadi debu. Zichen, yang menyaksikan dari jauh, terdiam. Pertarungan yang kacau balau yang melibatkan seribu orang ini sungguh mengerikan. Dalam pertarungan ini, kekuatan tempur satu orang hampir tidak ada apa-apanya. Begitu mereka muncul, puluhan serangan dilancarkan, saling berhimpitan, dan jatuh ke arah yang sama. Dalam sekejap, sejumlah besar orang di alam sefir tewas. Di sini, hampir tidak ada perbedaan antara alam sefir akhir dan alam sefir awal. Siapapun yang tersapu oleh gelombang energi akan mati. Hanya dalam waktu singkat, jumlah penduduk alam sefir yang tewas mendekati seratus. Pada saat yang sama, Zichen menemukan bahwa orang-orang dari alam sefir ini dengan gila-gilaan menyerbu ke arah tambang selama pertempuran sengit. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Luosen, kau datang ke sini untuk merampok kami hari ini. Apakah kau tidak takut sepuluh monster tua alam inti kami akan kembali dan menghancurkan gunung matahari terbenam milikmu? Sebuah suara dingin terdengar, dan seorang pria parubaya melayang ke udara. 430. Lebih dari seribu orang terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Serangan penuh warna dan indah memenuhi cakrawala, dan malam hampir berubah menjadi siang. Senjata roh berubah menjadi sinar cahaya dingin, seperti sambaran petir. Di bawah kendali indera spiritual, mereka menelan segalanya. Satu persatu, mereka tewas dalam kilatan cahaya dingin. Mayat-mayat berjatuhan dari langit. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Di bawah, Zichen bersembunyi dalam kegelapan, siap memanfaatkan kekacauan untuk menyerang. Namun, ketika dia mendengar ini, berubah. Sepuluh monster tua inti primal dari benteng-banteng barbar tidak ada di sini. Ini tidak terduga. Sepuluh monster tua inti primal dari benteng-banteng barbar tidak ada di sini saat ini. Pertarungan sengit di langit terus berlanjut, tetapi tatapan Zichen terus berkedip. Dia sekarang yakin bahwa ini adalah urat biji langka yang menghasilkan kristal perak daluo. Ini adalah bahan untuk menempas senjata pil, dan nilainya jauh melebihi batu primal dengan volume yang sama. Wu Meng, jangan berpikir bahwa hanya karena benteng-banteng barbarmu memiliki sepuluh monster tua inti primal. Kau tak terkalahkan di wilayah ini. Biar ku beritahu, jumlah monster tua inti primal di gunung matahari terbenam kita tidak kurang dari milikmu, gerutu seorang ahli langit yu tahap akhir bernama Luo Sen. Kemudian, dia memberi isyarat kepada sekelompok besar orang untuk melancarkan serangan yang merusak ke Pumeng. Luo Sen, kau sedang mencari kematian. Wu Meng berteriak. Pada saat yang sama, sejumlah besar cahaya terang muncul dari tempatnya dan menyerang Luo Sen. Menurutku, kalianlah yang mencari kematian. Jika kalian tidak patuh menyerahkan kristal perak daluo, semua orang di benteng-banteng barbar kalian akan mati hari ini. Ledakan. Sejumlah besar cahaya terang bertabrakan, meletus dengan suara yang menggetarkan dunia. Kehampaan terus-menerus terkoyak, dan retakan besar muncul. Ceritan memilukan bergema di malam hari. Suasananya sangat menyedihkan, dan lebih banyak orang tewas di udara. Beranikah kau menyerang benteng-banteng barbar kita? Tunggu saja kemarahan sepuluh monster tua inti primal. Pumeng meraung, niat membunuh terpancar di matanya. Huff, kali ini kita hanya bertarung di udara. Bahkan jika sepuluh monster tua primal core kembali, mereka tidak akan mengatakan apapun. Paling-paling, mereka hanya akan menyalahkan Yuskaimu karena terlalu tidak berguna. Luosen membawa banyak ahli bersamanya, jauh lebih banyak dari benteng-banteng barbar yang asli. Saat pertempuran berkecamuk, benteng-banteng barbar secara bertahap kehilangan wilayahnya. Pumeng, bukankah benteng-banteng barbarmu mengklaim memiliki lebih dari seribu orang di udara? Mengapa jumlah kalian sangat sedikit? Apakah yang lainnya bersembunyi di tambang? Atau mereka tidak ada di sini sama sekali? Apakah mereka menjaga sumber daya lainnya? Luosen mencibir. Huff, Luosen, kamu pintar sekali. Mereka benar-benar tidak datang. Haha, kalau begitu tunggu saja kematianmu. Tapi masih terlalu pagi bagimu untuk berbahagia. Mereka tidak datang, tetapi mereka juga tidak menjaga tambang. Sebaliknya, mereka pergi ke tambang gunung matahari terbenam milikmu. Apa? Luosen, apakah menurutmu dirimu sangat pintar? Karena aku, Pumeng, dapat memprediksi bahwa kau akan menyerang kami. Tentu saja aku sudah membuat persiapan. Haha, kalau aku tidak salah, urat bijimu seharusnya sudah diambil oleh orang-orang kami. Kita seharusnya menghitung hasil rampasannya sekarang. Pumeng tertawa. Sialan, beraninya kau berkomplot melawan kami. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Semuanya, maju. Serang tambang dan ambil kristal perak Daluo, lalu kembali ke tambang untuk memberi dukungan. Luosen meraung, ekspresinya menjadi ganas. Seketika itu pula gerombolan orang di udara yang dibawanya tampak menjadi heboh, melancarkan serangan yang lebih dahsyat dan mengerikan. Semuanya, bertahanlah. Selama kita bisa mengulur waktu, saat rakyat kita kembali, itu akan menjadi saat kematian mereka. Pumeng juga menyemangati rakyatnya. Dalam sekejap, pertempuran menjadi lebih sengit lagi. Di bawah, Zichen sangat gembira saat mendengar percakapan antara kedua belah pihak. Sepuluh ahli inti-inti dari benteng-banteng barbar tidak ada di sini, dan kali ini, para ahli inti-inti dari gunung matahari terbenam juga tidak ada di sini. Mereka yang datang semuanya berada di udara. Seolah-olah surga membantunya. Jadi, dia pindah. Suara mendesing. Dalam sekejap cahaya kemasan, dia muncul dari tanah dan langsung menuju tambang. Pada saat yang sama, beberapa kultifator gunung matahari terbenam juga langsung menuju tambang. Dari kejauhan, satu demi satu sosok terbang ke tambang, dan Zichen hanyalah salah satunya. Ledakan. Pertarungan sengit kembali terjadi, dan sejumlah besar serangan menenggelamkan arah tempat Zichen berada. Energi penghancur terus melonjak, dan beberapa orang di udara yang bergegas maju batuk darah dan terluka parah. Hanya Zichen yang tidak terluka dan bergegas ke kedalaman. Kakak, berusahalah sebaik mungkin. Melihat salah satu dari mereka baik-baik saja, orang-orang lain yang terluka parah juga berbicara. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan ganas untuk mengulur waktu bagi Zichen. Adik kecil, terserah padamu. Yang lain juga angkat bicara. Kali ini, ada ratusan orang di udara yang datang, dan mereka berasal dari beberapa pasukan. Tidak banyak dari mereka yang saling kenal, dan melihat orang asing menyerbu masuk, mereka sama sekali tidak terkejut. Zichen, yang sedang berlari ke depan, sedikit terkejut. Adik kecil, ini jelas ditujukan kepadanya, dan dia dengan cepat bereaksi dan berteriak, semuanya, lindungi aku. Suara mendesing. Dalam kilatan cahaya keemasan, dia melesat maju sejauh puluhan meter. Setelah itu, pasokan energi dalam jumlah besar tiba dan menelannya lagi. Hentikan dia, hentikan dia, dan bunuh semua bajingan di gunung matahari terbenam. Di atas langit, suara pumeng terus terdengar, dan dia terus memerintahkan yang lain untuk menyerang. Di samping Zichen, orang-orang di udara tewas satu per satu, dan dia juga menghindar di antara berbagai serangan energi. Meskipun dia beruntung tidak mati, tubuhnya penuh luka, dan pakaiannya robek di banyak tempat. Pergi, pergi cepat. Adik kecil, kami akan melindungimu. Cepat masuk. Pada saat yang sama, ada lebih banyak orang di udara yang melindungi Zichen, sehingga dia bisa bergerak maju. Harus dikatakan bahwa itu adalah suatu keajaiban bagi Zephir tahap awal untuk dapat bertahan hidup sampai sekarang. Dan keajaiban ini terus terjadi. Dia adalah yang terlemah dalam kelompok itu, tetapi dialah yang paling cepat mendekati pintu masuk tambang. Di langit, Luo Shen melihat pemandangan ini, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berteriak, semuanya, lakukan yang terbaik untuk mengawal adik kecil ini ke dalam tambang. Kali ini ada terlalu banyak orang, ratusan orang, dan bahkan Luo Shen tidak dapat mengenali mereka semua. Dia mengira bahwa Zichen adalah bawahan Zephir tahap akhir. Di area ini, Desa Banteng Barbar adalah bosnya, dan hanya gunung matahari terbenam yang bisa menyentuhnya. Pada saat ini, kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan mereka tentu saja tidak menyangka akan ada orang pemberani yang mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk. Setelah itu, energi di langit menjadi lebih ganas, dan orang-orang di gunung matahari terbenam mulai menekan orang-orang di Desa Banteng Barbar, sehingga mereka tidak memiliki semua energi untuk membunuh Zichen. Pada akhirnya, Zichen bergegas memasuki tambang. Pada saat yang sama, ada beberapa kultifator gunung matahari terbenam yang menyerbu masuk bersama Zichen. Pada saat ini, mereka sepenuhnya menganggap Zichen sebagai salah satu dari mereka, dan banyak orang masih melindunginya. Membunuh. Setelah bergegas masuk ke dalam tambang, terdengar teriakan lain dari dalam. Ada beberapa Zephyr yang bersembunyi di sini, tetapi jumlahnya tidak banyak. Adik kecil, aku akan menghentikan mereka. Cepat masuk. Zephyr tahap akhir berdiri di depan Zichen. Pada saat yang sama, yang lainnya juga melintas dan menghalangi yang lain untuk Zichen. Tidak, aku akan melindungimu. Kalian semua masuklah. Paling buruk, aku akan mati. Zichen berkata dengan suara rendah dan tragis. Saudaraku, kami puas dengan kata-katamu. Yang lainnya menoleh dan menatap Zichen dalam-dalam, teringat akan adik lelaki yang saleh ini, lalu bergegas maju. Kau lemah, tapi kau cepat. Kau paling cocok untuk berburu harta karun. Cepat pergi dan dapatkan kristal perak daluo. Kau adalah kebanggaan gunung matahari terbenam kami. Sekelompok orang itu tidak ragu-ragu dan membuka jalan bagi Zichen. Sepanjang perjalanan, Zichen menunjukkan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak lebih lambat dari mereka, tetapi kekuatannya tidak kuat. Ada banyak luka di tubuhnya, yang terlihat oleh semua orang, jadi mereka melindunginya dan membiarkannya memasuki tambang untuk mencari harta karun. Baiklah, kalian tunggu saja. Aku akan segera kembali. Zichen berbicara lagi, tetapi dia tidak sabar untuk masuk lebih dalam ke dalam tambang. Cepat sekali. Kali ini, kita pasti bisa mendapatkan banyak kristal perak daluo. Orang-orang lain yang bergegas masuk menghalangi Zephyr of the Barbarian Bullcam dan mata mereka penuh dengan harapan. Zichen bergegas maju, dan indra spiritualnya yang besar menyapu ke sekeliling, mencari lokasi semua biji. Kedalaman tambang itu seperti dunia bawah tanah, dan sangat sulit untuk menemukan kristal perak daluo dengan lancar. Terakhir kali di Yuan Stonefein, terjadi pertempuran sengit dengan monster tua kor-kor, dan fluktuasi energi membawa Zichen ke tempat yang tepat. Namun kali ini, Zichen harus menemukannya sendiri. Sepanjang perjalanan, dia sesekali bertemu dengan satu atau dua Zephyr, begitu pula beberapa kultifator alam energi sejati yang bekerja sebagai penambang, gemetar ketakutan. Aduh! Mata Zichen berkilat dingin, dan cahaya kemasan melesat keluar dari tangannya. Zephyr tingkat menengah di penggal, dan kepalanya menggelinding jauh. Dan sebelum mayat pihak lain jatuh, Zichen sudah sangat jauh. Sepanjang perjalanan, semua Zephyr yang ditemuinya semuanya dibunuh oleh Zichen, dan sedangkan para penambang yang bersembunyi di sudut-sudut, mereka semua dilepaskan. Pada saat ini, kekuatannya yang dahsyat benar-benar terungkap, dan semua Zephyr yang menghalangi jalannya terbunuh. Pada saat yang sama, ia mencari di setiap tambang, dan harus menemukan lokasi kristal Perak Daluo. Di kedalaman tambang, ada enam Zephyr berkumpul di sini. Salah satunya adalah Zephyr tahap akhir, dan lima lainnya adalah Zephyr tahap awal. Di sebelahnya ada potongan-potongan kristal, semuanya seukuran kepalan tangan. Mereka memancarkan cahaya Perak, cemerlang dan menyelaukan. Ada lebih dari selusin dari mereka. Ini adalah kristal Perak Grid Luo, salah satu bahan yang digunakan untuk menempa senjata pil. Mereka sangat mahal. Kalian semua adalah Zephyr tahap awal, dan kalian semua tahu cara bersembunyi. Nanti, kalian akan bersembunyi di kedalaman setiap tambang, dan tidak akan keluar kecuali benar-benar diperlukan. Ingat, jangan tinggalkan tambang ini. Zephyr yang sudah berada di tahap akhir menekankan. Ya, Tuan. Baiklah, perhatikan cara bersembunyi. Ingat, tekan kekuatanmu dan bersembunyilah bersama para penambang itu. Zephyr tahap akhir memberi perintah lagi. Namun, pada saat ini, dia mendapati bahwa ekspresi kelima orang di depannya berubah. Mulut mereka semua terbuka lebar, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kelima Zephyr, kecil, itu terkejut. Sebelum mereka sempat mengucapkan kata itu, mereka melihat cahaya kemasan yang menyilaukan menyala. Aduh, cahaya kemasan menyala, dan darah menyembur keluar. Zephyr tahap akhir bahkan tidak menyadarinya, dan kepalanya terpenggal. Darah menyembur ke wajah kelima orang itu. Rencana yang bagus, bersembunyi di antara para penambang. Kalau aku datang agak terlambat, aku takut aku akan tertipu. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!